COVID-19 ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi. 2. Melakukan penyemprotan cairan disinfektan terhadap seluruh sarana dan prasarana persidangan, meliputi tempat dan benda-benda yang berada di ruang sidang, ruang tunggu sidang, ruang perekaman sidang, toilet, handle pintu ruang sidang, dan terhadap seluruh perlengkapan yang berada di dalam ruang sidang, satu hari sebelum diselenggarakannya persidangan. 3. Mewajibkan para pihak hadir di Gedung Mahkamah Konstitusi paling lambat 1,5 jam sebelum sidang dilaksanakan untuk melakukan tes swab antigen dan mendisinfeksi berkas-berkas yang akan diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi. 4. Mewajibkan setiap peserta persidangan, meliputi majelis hakim dan para pihak, seluruh petugas pendukung persidangan, juru sumpah, kru media, petugas perekam, dan petugas keamanan untuk membersihkan tangan dengan menggunakan hand sanitizer sebelum memasuki ruang sidang atau ruang tunggu sidang, menggunakan masker dan sarung tangan, melakukan cek suhu tubuh, dan menjaga jarak atau physical distancing selama berlangsungnya persidangan. Terima kasih. 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 saksi dari perkara nomor 4 dan nomor 6 yang sedianya untuk perkara nomor 6 menghadirkan dua saksi tetapi yang hadir hanya satu sehingga hari ini ada dua saksi yaitu Pak M. Sidarta untuk perkara nomor 4 dan Pak Said Iqbal untuk perkara nomor 6 baik untuk saksi dipersilakan untuk siap-siap diambil sumpahnya dulu dan untuk memandu mohon yang mulia Pak Wahidudin Adams terima kasih Pak untuk saksi pemohon Pak M. Sidarta sudah dengan juru sumpahnya kemudian Insinyur Said Iqbal sudah siap siap tangannya lurus ke bawah ikuti lapas yang saya tuntunkan Bismillahirrahmanirrahim 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 Tidak lain dari yang sebenarnya. Baik, terima kasih. Silahkan duduk kembali. Kami kemalikan kepada Pak Ketua. Baik, terima kasih. Yang belia. Kita langsung mendengar keterangan saksi dari Pak Sidarta. Perkara nomor 4. Dipersilakan, Pak Sidarta. Waktunya sekitar 10-15 menit. Baru nanti dilanjutkan dengan pendalaman atau tanya jawab. Silahkan. Terima kasih, Yang Mulia. Kesaksian saya, saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami muliakan, Hakim Ketua Mahkamah Konstitusi, anggota Majelis Mahkamah Konstitusi, berserta seluruh para pemohon dan rakyat Indonesia yang menyaksikan, kuasa para pihak yang mewakili pemerintah dan DPR RI yang saya hormati. izinkan saya sebagai saksi fakta pemohon perkara nomor 4 Garing PUU Garis Lurus 19 Romawi Garing 2021 dalam persidangan uji formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tahun Tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar 1945 menyampaikan kesaksian sebagai berikut. Sebelum saya menyampaikan kesaksian, patut kiranya saya sampaikan latar belakang organisasi yang saya alami sehingga Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dapat menilai keterkaitan dengan berbagai fakta yang akan saya kemungkakan terkait dengan proses pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang cipta kerja yang sedang diuji secara formil dalam persidangan yang mulia ini. Saya merupakan mantan pekerja PT Dirkantara Indonesia. Saat ini dalam Organisasi Serikat Pekerja saya mengemban beberapa amanah di antaranya. Satu, Ketua 5 DPP FSBLMSPSI yang mempunyai tugas secara nasional sebagai Kepala Departemen Keterwakilan FSBLMSPSI di Lembaga Tripartip dan Hakim Ad-Hoc. Dua, Ketua DPD FSBLMSPSI Jawa Barat yang mempunyai tugas dalam cakupan Provinsi Jawa Barat untuk memperjuangkan hak dan kepentingan seluruh anggota, khususnya dan kaum buruh pada umumnya di wilayah Provinsi Jawa Barat. Mengenai identitas saya tersebut, berkas fotokopi termasuk SK Presiden, mengenai keanggotaan saya di LKS Tripatit Nasional, telah saya berikan kepada Mahkamah Konstitusi melalui Kuasa Pembohon Perkara No. 4 Garing PUU Garis Lurus 19 Romawi, Garing 2021 dari GK Nas. Bahwa saya sebagai anggota LKS Tripartit Nasional, sebuah lembaga yang dibentuk oleh Presiden Republik Indonesia, sebagaimana Surat Keputusan Presiden No. 13 Garing M tahun 2020 tentang pengangkatan dalam keanggotaan Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional Masa Jabatan Tahun 2020-2023 yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Februari 2020. LKS Tripartit diatur dalam Undang-Undang Tenang Kerjaan No. 13 tahun 2003, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 8 tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerjasama Tripartit dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 8 tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerjasama Tripartit serta Keputusan Menteri Tenang Kerja dan Transmigasi RI No. 201 tahun 2001 tentang Keterwakilan dalam Lembaga Hubungan Industrial. LKS Tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi, dan musawarah tentang masalah ketenang kerjaan yang anggotanya terdiri dari Unsur Pemerintah, Organisasi Pengusaha, dan Serikat Pekerja, Serikat Buruh Pasal 1 PP No. 46 tahun 2008. Susunan Keanggotaan LKS Tripartit Nasional terdiri dari Ketua Merangkap Anggota di jabat oleh Menteri, tiga Wakil Ketua Merangkap Anggota masing-masing dari unsur Pemerintah, Organisasi Pengusaha, dan Serikat Pekerja, Serikat Buruh Pasal 5 PP No. 8 2005. Yang Mulia, saya salah satu anggota yang mewakili dari Unsur Serikat Pekerja, Serikat Buruh. Tugas dan fungsi LKS Tripartit Nasional memberikan pertimbangan, saran, dan pendapat kepada pemerintah atau Presiden dan pihak terkait dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah keterangkerjaan. Pasal 107 Undang-Undang 13 tahun 2003 dan Pasal 3 PP No. 8 tahun 2005. LKS Tripartit Nasional dibentuk oleh Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden Pasal 2 PP No. 8 tahun 2005. Bahwa segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas LKS Tripartit Nasional dibebankan pada anggaran belanja intansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang keterangkerjaan Pasal 21 PP No. 8 tahun 2005. Yang Mulia, terlalu saya tekankan bahwa sejak pidato Presiden RI tertanggal 20 Oktober 2019 hingga draft RUU Cepta Lapangan Kerja diserahkan ke DPR RI pada 12 Februari 2020 LKS Tripartit Nasional tidak pernah dimintakan saran pendapat maupun usulan terhadap rencana dan penyusunan RUU Cepta Lapangan Kerja yang belakangan menjadi Undang-Undang Cepta Kerja. Yang Mulia, Majlis Hakim Mahkamah Konstitusi bahwa saya mengetahui, mendengar rencana adanya Omnibus Law Cepta Lapangan Kerja melalui media masa pada saat pidato pelantikan Presiden RI di gedung MPR-DPR pada tanggal 20 Oktober 2019. Yang Mulia, sepengetahuan saya sejak disampaikan pidato Presiden RI saya dan anggota LKS Tripartit Nasional periode sebelum saya tidak pernah diundang oleh pemerintah untuk menyusun membahas draft RUU Cepta Lapangan Kerja tersebut bahkan tidak menerima draft RUU Cepta Lapangan Kerja tersebut dari pemerintah atau dari lembaga kerjasama Tripartit Nasional secara resmi. Bahwa saya mengetahui, pemerintah membentuk Satgas Omnibus Law Cepta Lapangan Kerja melalui Keputusan Menteri Perekonomian RI No. 378 tahun 2019 tentang Satuan Tugas Omnibus Law yang saya ketahui tidak ada unsur dari Serikat Pekerja Serikat Buruh yang duduk di Satgas Omnibus Law tersebut yang ada hanya perwakilan pengusaha yaitu Kadin, Apindo, Pemerintah, dan Akademisi. Kasus keputus, khusus keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI No. 121 tahun 2020 tentang Tim Koordinasi Pembahasan dan Konsuliasi Publik Substansi Ketena Kerjaan ter tanggal 7 Februari 2020 serta telah diserahkannya draft RUU Cepta Kerja dari pemerintah GDPR RI pada tanggal 12 Februari 2020 berdasarkan rapat pimpinan nasional FSPLM SPSI pada tanggal 17-18 Februari 2020 memutuskan FSPLM SPSI mundur dari tim tersebut di atas dengan alasan draft RUU Cepta Kerja telah disampaikan kepada DPR RI sehingga FSPLM SPSI menilai sudah sangat terlambat pembentukan tim pada kondisi saat ini karena seharusnya sebelum draft tersebut disampaikan kepada DPR RI ada pembahasan secara tripartit menurut Undang-Undang 12 tahun 2011 dan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Keterangan Kerjaan Surat Pengunduran Diri FSPLM SPSI dari tim nomor 292 garing BO garing DPP FSPLM garing SPSI garing 2 Romawi garing 2020 ter tanggal 19 Februari 2020 selain itu yang saya ketahui hanya LKS tripartit yang dibentuk oleh peraturan perundang-undangan di mana saya salah satu anggota LKS tripartit nasional saya tidak mengerti ada tripartit lainnya seperti yang dibentuk oleh keputusan Menko Perekonomian tersebut yang mulia atas tidak dilibatkannya unsur Serikat Pekerja-Serikat Buruh dalam tahap perencanaan penyusunan draft dan pembahasan RUU Cepta Kerja Serikat Pekerja-Serikat Buruh melakukan penolakan melalui unjuk rasa damai di mana saya terlibat di dalamnya yang mulia saya mengetahui draft RUU Cepta Kerja diserahkan pada DPR RI pada tanggal 12 Februari 2020 karena pada hari itu kami SPSI sedang melakukan aksi unjuk rasa yang dilaksanakan di halaman DPR RI pada saat kami aksi pada tanggal 12 Februari 2020 kami diterima oleh Wakil Ketua DPR RI Bapak Rahmat Gobel Ketua Komisi 9 DPR RI dan anggota Komisi 9 DPR RI yang pada intinya DPR RI menyampaikan dan belum menerima draft RUU Cepta Kerja dari pemerintah bahwa saya mengetahui sore hari pada tanggal 12 Februari 2020 setelah peserta aksi atau demo membuarkan diri pemerintah menyerahkan draft RUU Cepta Kerja kepada DPR RI saya mengetahui melalui media masa yang mulia Majelis Hakim yang terhormat sejak diserahkan draft RUU Cepta Kerja kepada DPR RI Serikat Pekerja, Serikat Buruh melakukan inisiasi untuk beraudensi dengan DPR RI di antara audensi yang pernah saya mengikuti yaitu tanggal 29 Juli 2020 dengan Wakil Ketua DPR RI Bapak Subni Dasko dan Ketua Badan Legislasi DPR RI Bapak Subatman Andi Aktas tanggal 30 Juli 2020 dengan Wakil Ketua DPR RI Bapak Aziz Sam Sudin tanggal 11 Agustus 2020 dengan Wakil Ketua DPR RI Bapak Subni Dasko dan Ketua Badan Legislasi DPR RI Bapak Subatman Andi Aktas beserta anggota Badan Legislasi DPR RI tanggal 2 September 2020 dengan fraksi Partai Demokrat Yang Mulia secara kelembagaan LKS Tripati Nasional sepengetahuan saya DPR RI, Balek, Panja DPR RI belum pernah mengundang secara resmi untuk RDPU atau rapat dengan pendapat umum dengan kami LKS Tripati Nasional sedangkan kelompok pengusaha yaitu Kadin diundang secara resmi untuk RDPU dengan Balek, Panja DPR RI bahkan memberikan presentasi sedangkan kelompok organisasi serikat pekerja serikat buruh sepengetahuan saya tidak pernah diundang untuk RDPU disamping itu Yang Mulia saya juga mengetahui adanya pertemuan Presiden RI dengan pimpinan serikat pekerja serikat buruh yaitu Presiden KSPSI Bapak Andi Ghandi Nenawea Presiden KSPSI saya ulangin Presiden KSPI Bapak Syed Iqbal dan Presiden KSPSI Ibu Eli Rosita Silaban pada tanggal 22 April 2020 setelah pertemuan tersebut pada tanggal 23 April 2020 Ketua DPR RI Ibu Puan Maharani meminta Badan Legislasi DPR RI menunda pembahasan klaster ketenagerjaan dalam draft onibus law RUU Cepta Kerja dan meminta Badan Legislasi DPR RI membuka ruang diskusi dengan publik khususnya serikat pekerja serikat buruh sebelum membahas klaster ketenagerjaan Kemudian pada tanggal 24 April 2020 Presiden RI Bapak Jokowi Dodo memutuskan pembahasan RUU Cepta Kerja ditunda supaya memiliki waktu yang lebih banyak untuk mendalami subtansi pasal-pasal krusial dan juga untuk mendapatkan masukan-masukan dari para pemangku kepentingan namun yang saya ketahui pembahasan RUU Cepta Kerja di DPR RI tetap dilanjutkan Yang Mulia setelah pernyataan Presiden RI tersebut yang memutuskan ditunda saya menerima undangan sebagai anggota Badan Pekerja LKS Tripatit Nasional dan Sekretaris Lembaga LKS Tripatit Nasional tanggal 14 Mei 2020 yang meminta pandangan Badan Pekerja LKS Tripatit Nasional tentang RUU Cepta Kerja kelas terkenal kerjaan yang sedang dibahas di DPR RI dan tanggal 15 Juni 2020 dengan agenda pembahasan RUU Cepta Kerja pada intinya saya bersama anggota Badan Pekerja LKS Tripartit Nasional dari unsur Serikat Pekerja Serikat Buruh memilih pembahasan ditunda sesuai pernyataan ketua DPR RI dan Presiden RI sejak saat itu sampai RUU Cepta Kerja diundangkan tidak pernah ada lagi pembicaraan mengenai RUU Cepta Kerja di Forum LKS Tripatit Nasional Yang Mulia saya mengetahui Serikat Pekerja Serikat Buruh meminta kepada pemerintah dan DPR RI agar klaster ketenang kerjaan dicabut dulu dari draft RUU Cepta Kerja yang sedang dibahas di DPR RI baru setelah itu dibahas dari awal pasal demi pasal klaster ketenang kerjaan dengan melibatkan Serikat Pekerja Serikat Buruh namun pemerintah tetap melanjutkan pembahasan di DPR RI Yang Mulia saya juga mengetahui pembahasan klaster ketenang kerjaan dilakukan dua hari yaitu pada tanggal 25 September 2020 dan 26 September 2020 dibahas di beberapa hotel antara lain Hotel Seraton Bandara Soekarno-Hatta Hotel Swiss Bell BSD Tangerang dan tanggal 27 September 2020 pada malam hari dilakukan persetujuan tingkat pertama atau pandangan mini fraksi serta disetujui akan dibawa ke paripurna pada tanggal 8 Oktober 2020 namun pada tanggal 5 Oktober 2020 saya mendengar berita di media masa bahwa paripurna dipercepat menjadi tanggal 5 Oktober 2020 dari sore sampai pada tengah malam demikian yang bisa saya sampaikan dengan sebenar-benarnya sesuai yang saya ketahui semoga penjelasan ini dapat menjadi pertimbangan yang mulia dalam memutus perkara ini demi untuk kesejahteraan pekerja atau buruh Indonesia beserta keluarganya amin ya rabbal alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hormat saya dan sidarta terima kasih yang mulia baik baik terima kasih lanjut ke Pak Syed Iqbal saksi nomor 6 silakan baik yang mulia majelis mahkamah yang kami hormati assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenankan saya melepaskan masker karena saya sudah tes antigen dan non-reaktif pada hari pagi ini yang mulia majelis mahkamah yang kami hormati saya saya Syed Iqbal Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Pak Syed pakai masker karena ada beberapa orang di situ baik suaranya jelas silakan terima kasih yang mulia terima kasih yang mulia saya Syed Iqbal Presiden KSPI Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia yang juga menduduki jabatan pengurus pusat badan perserikatan bangsa-bangsa atau PBB yang disebut dengan ILU International Labor Organization Governing Body yang berkantor di Geneva Asbis izinkan kami menyampaikan fakta-fakta apa yang saya ketahui apa yang saya lihat dan apa yang saya dengar secara umum tentang dari mulai perencanaan penyusunan pembahasan pengesahan atau penetapan hingga pengundangan Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law sepanjang yang saya ketahui saya lihat dan saya dengar secara umum terhadap semua proses Undang-Undang Cipta Kerja tapi secara khusus dalam kesempatan ini saya ingin menekankan dalam proses mulai perencanaan penyusunan pembahasan pengesahan dan pengundangan terkait dengan klaster ketenaga kerjaan yaitu dari total 11 klaster di Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang mulia Majelis Hakim yang kami hormati asas pembentukan Undang-Undang Pasal 5 Undang-Undang pembentukan peraturan perundang-undangan nomor 12 tahun 2011 akan menjadi dasar saya dalam menyampaikan fakta-fakta ada tujuh asas tapi saya ingin menekankan yaitu pada asas tentang pejabat pembentuk yang tepat dalam perundang-undangan yang kedua adalah kedaya gunaan dan kehasil gunaan dibutuhkan dan bermanfaat kejelasan dan membutuhkan Pasai mohon yang diterangkan itu apa yang diketahui dan dengar jadi bukan sebagai ahli ya sebagai saksi ya silakan jadi sebagai baik yang mulia kalau tadi itu sebagai ahli itu silakan ya terima kasih yang mulia bahwa tidak pernah Serikat Buru meminta untuk dibentuknya Omnibus Law dalam fakta-fakta yang terjadi dalam proses pembuatan undang-undang cipta kerja karena itu yang mulia kami menyampaikan dua bagian dalam kesempatan ini terhadap fakta-fakta yang saya ketahui saya dengar dan yang saya lihat bagian pertama adalah bahwa fakta-fakta yang selalu kami sampaikan dalam perdebatan tentang undang-undang cipta kerja penyusunan hingga sampai pengundangan selalu dibentuk post-trudge yaitu setiap kami menyampaikan pandangan dibilang hoax padahal tidak pernah satu kalipun pemerintah menyampaikan secara terbuka atau memberikan kepada para stakeholder bahkan sampai diserahkan naskah kepada DPR pun dan dibahas DPR melalui panjabalek bersama pemerintah tidak pernah satu pun naskah resmi kami terima khususnya beri hal tentang kluster ketenaga kerjaan selalu kata-kata hoax dijatuhkan kepada kami manakala kami menyampaikan beberapa pandangan pokok-pokok pikiran bahkan sandingan terhadap isi dari pasal-pasal perundangan isi dari pasal-pasal perundangan yang kami dapat adalah dari berseliwarannya di sosial media atau di whatsapp whatsapp group bukan dari naskah resmi yang diberikan oleh pemerintah atau DPR di samping itu yang kami ketahui saya sebagai ilu governing body selalu kami sampaikan kepada pemerintah dan DPR bahwa tidak ada di dunia manapun undang-undang yang terkait dengan investasi di satu sisi digabung dengan undang-undang untuk perlindungan pekerja dan buruhnya selalu dua mata uang yang terpisah undang-undang tersebut tapi dalam omnibus undang-undang cipta kerja dua-duanya digabungkan maka terjadilah conflict interest itu fakta-fakta yang kami sampaikan kepada pemerintah dan DPR setelah menyimpulkan dari mulai fakta perencanaan hingga pengundangan kami kemudian menemukan fakta-fakta bahwa RUU cipta kerja omnibus law ini sudah disiapkan jauh-jauh hari tanpa melibatkan partisipasi publik dan tidak ada yang meminta bahwa RUU itu dari sisi kelompok buruh khususnya klaster kedenaga kerjaan agar diundangkan dimasukkan di dalam omnibus law jadi diputuskan dulu kemudian dicarilah narasinya kemudian setelah yang bertentangan terhadap narasi dari pemerintah atau DPR yang menjadi corong pemerintah yang diperankan oleh ketua balik Bapak Agus Bapak Supratman itu kemudian disebut hoax dan di sisi yang lain draft resmi tidak pernah diberikan kepada siapapun stakeholder termasuk kalangan buruh jadi narasi dibuat hanya untuk membenarkan semua rancangan undang-undang majelis mahkamah yang mulia izinkan kami menyampaikan pada bagian yang kedua runut tanggal demi tanggal fakta-fakta yang kami ketahui kami lihat dan kami dengar kami mengetahui bahwa adanya omnibus law akan dibuat oleh pemerintah pada bulan Oktober 2019 pidato menjelang pelantikan Presiden Republik Indonesia bahwa Presiden Jogowi pada periode yang kedua dalam pidato tersebut hanya bertitik tumpu pada tentang persoalan investasi hal ini terkonfirmasi ketika pada tanggal 24 Juni saya bersama Profesor Dr. Setia dari Guru Besar Fakultas Hukum UI kemudian Dr. Reddy salah satu akademisi dari Universitas Tarun Negara terkonfirmasi bahwa memang plaster ketenaga kerjaan tidak memuat tentang isi perlindungan untuk guru dimasukkan dalam omnibus law tapi hanya tiga yaitu tentang produktivitas kemudian juga tentang training dan pendidikan dan yang ketiga adalah K3 tiga item tentang perguruan ini memang terkait dengan dukungan untuk investasi yang diatur dalam 10 kluster yang lain tetapi yang mulia majelis mahkamah yang kami hormati dari penyelan Dr. Reddy itu kami mendapat fakta bahwa kemudian diselipkanlah pasal-pasal siluman dipaksakan pasal-pasal siluman oleh kepentingan para pemilik modal dan menteri-menteri terkait yang berlatar-belakang pengusaha ditambah dukungan dari para anggota DPR yang berlatar belakang pengusaha maka itu bisa didapat satu tiba-tiba dari apa yang disampaikan Bapak Presiden Jokowi pada Oktober 2019 tentang Kementerian Jokowi hanya bertitik tukung pada investasi dimasukkan menjadi perlindungan untuk buruh pun dirubah diturunkan downgrade terhadap isi-isi di Omnibus Law di seluruh dunia di awal saya sampaikan tidak ada satu undang-undang investasi digabung dengan undang-undang perlindungan perlindungan untuk buruh karena itu akan bertentangan tapi pasal-pasal ini dimasukkan sebelumnya dokter Eddy mengatakan hanya tiga hal yang dibahas di dalam klaster tenaga kerjaan produktivitas training dan education dan K3 tapi tiba-tiba pasal-pasal yang terkait dengan perlindungan buruh dipaksa dimasukkan dalam Omnibus Law fakta yang lain bahwa pada tanggal 9 Desember belakangan baru kami ketahui Menko Perekonomian sebagai PIC daripada Omnibus Law undang-undang cipta kerja telah membentuk Satgas pada tanggal 9 Desember 2019 yang semua isi daripada Satgas Satuan Tugas Omnibus Law yang terkait dengan klaster tenaga kerjaan adalah kalangan pengusaha tidak ada satupun kalangan buruh saya mendengar langsung dari Saudara Andi Gami Nenawean bahwa Rosan Roslani sebagai ketua Umum Kadir menyatakan Satgas Omnibus Law ini hanya berisikan daripada para pengusaha dan tidak melibatkan kaum buruh dan beberapa akademisi dengan demikian telah menjimpang jauh dengan biang-biang ada kekuatan kepentingan tertentu yang tidak ingin melibatkan partisipasi publik dari awal dari mulai perencanaan dan penyusunan hingga pengundangan untuk tidak melibatkan publik dalam pembahasan Omnibus Law undang-undang cipta kerja yang mulia majelis mahkamah yang dimuliakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa kemudian dari situlah kami kemudian saya sebagai Presiden KSPI membaca di media-media dari kurun waktu Oktober 2019 semenjak Presiden Jokowi menyampaikan tentang adanya Omnibus Law sampai dengan akhir Desember 2019 Menko Perekonomian Menteri Perindustrian dan Menteri Tenaga Kerja melalui media melontarkan fokus bukan pada persoalan investasi lebih pada fokus pada melontarkan isu-isu tentang perlindungan perburuhan yang akan diturunkan yang akan diturunkan di dalam Omnibus Law tanpa menjelaskan apakah ada draft resmi RUU klaster undang-undang cipta kerja klaster ketenaga kerjaan misal disampaikan tentang persoalan upah perjang outsourcing yang akan berubah karyawan kontrak yang akan dibebaskan pesangon yang akan diturunkan oleh karena itu pada tanggal 28 Desember 2019 berdasarkan berita-berita di online cetak maupun televisi radio itulah sebagai Presiden KSBI mewakili kawan-kawan guru kami membuat konferensi pes akhir tahun statement menolak gagasan-gagasan yang disampaikan oleh para menteri terkait perihal Omnibus Law klaster tenaga kerjaan yang waktu itu masih namanya direncanakan F-RUU Cilaka yaitu cipta lapangan kerja akibat statement-statement saya itu pemerintah dalam hal ini Menko Perekonomian Menteri Tenaga Kerjaan dan Menteri Perindustrian kemudian terusik dan bergeming terhadap pandangan-pandangan yang kami sampaikan maka diundanglah secara informal saya secara pribadi dan beberapa kawan saya ajak mewakili serikat guru diantaranya Saudara Hermanto Ahmad Adsek Jenka SPSI Andi Gani Hotel Dharma Wangsa pertemuan dilakukan pada tanggal 11 atau 20 Januari saya agak lupa nanti kami akan cari lagi yang muria lebih tepatnya 11 atau 20 Januari tahun 2020 di Hotel Dharma Wangsa di situ saya sampaikan resmi bentuk pokok-pokok pikiran karena kami belum menerima dan tidak mengetahui apakah ada drag RUU Cipta Kerja tersebut khususnya di klaster ketenaga kerjaan 6 alasan kami menolak tentang RUU Cipta Kerja kami serahkan di Hotel dan Mawangsa sambil bertemu informal dihadiri oleh Menko Perekonomian Bapak Air Langga Menteri Perindustrian Bapak Agus Gumiwang dan Menaker Ibu Ida Fauzia ketika itu kami tanyakan apakah benar bahwa ada klaster ketenaga kerjaan yang akan dimasukkan di Omnibus Law Bapak Air Langga dengan tegas menjawab tidak ada kalaupun ada tidak akan mungkin bahwa outsourcing akan dibebaskan karbon kontrak akan dibebaskan upah minimum tidak akan dihapuskan pesanon tidak akan diturunkan dengan demikian kami agak merasa agak tenang dengan penjelasan tersebut tapi ini bersifat pertemuan informal diakhiri makan siang tapi belakangan yang mulia perdebatan terus terjadi di online media online media cetak maupun media elektronik dimana hasil pertemuan Dharma Wangsa tidak sesuai dengan harapan kami pemerintah tetap dengan narasinya bahwa akan terjadi upah perjan akan ada penghapusan upah minimum akan terjadi pembebasan outsourcing dan karyawan kontrak tanpa perlindungan negara pesanon yang diturunkan cuti head dan cuti melahirkan bagi pekerja wanita yang akan dihapuskan dan hal-hal lain yang dipersoalkan dimudahkannya TKA tenaga kerja asing terus bergulir di dalam perdebatan setelah pertemuan hotel Dharma Wangsa oleh karena itu saya berinisiatif menelpon Bapak Mahfud MD selaku Menko Polhukam karena jujur saja kami tidak percaya dengan Menko perekonomian Menteri Perindustrian dan Menaker yang tidak sesuai dengan apa yang didiskusikan di hotel Dharma Wangsa dengan harapan Menko Polhukam bisa menjembatani apa pikiran-pikiran serikat buruh yang tidak pernah diajak untuk berdiskusi dan tidak pernah dimasukkan di dalam Satgas bahkan belakangan kami tahu Satgas Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang berisi seluruhnya pengusaha dan sebagian kecil akademisi sudah dibentuk 9 Desember 2019 kemudian pada tanggal pada tanggal 20 Februari 2020 kami diundang oleh Menko Polhukam lagi-lagi seperti ketika ketemu dengan Menko Perekonomian kami serahkan pokok-pokok pikiran karena belum ada draft RUU belakangan baru kami tahu bahwa resmi RUU diserahkan ke DPR pada tanggal 12 Februari 2020 pada tanggal 20 Februari kami bertemu Pak Mahfud dan pada tanggal 26 Februari lanjutan pertemuan dengan Pak Mahfud pertemuan dengan Pak Mahfud dihadiri oleh Ses Menko Perekonomian kemudian juga Menteri Perdagangan Pak Agus Suparmanto dan Pak Menko KSP Pak KSP Kepala KSP dan juga Menko Polhukam lagi-lagi tidak ada draft tentang RUU padahal secara bersamaan sebelumnya pada tanggal 12 Februari sudah diserahkan resmi draft RUU Komunikus Law Undang-Undang Cipta Kerjaan kami meminta pada kesempatan itu dinyatakan belum ada 12 Februari sudah diserahkan DPR itu mengunggungkan posisi kami dalam menjelaskan apa yang ingin kami sampaikan dalam berpartisipasi publik dalam proses pembuatan Undang-Undang akhirnya kami ambil sandingan kami berinisiatif membuat sandingan draft RUU Omnibus Law Undang Cipta Kerja versi kami berdasarkan sumber yang berseliwaran di sosial media bukan sumber resmi yang telah diberikan oleh pemerintah atau yang diumumkan oleh pemerintah padahal secara bersamaan 12 Februari sudah diberikan naskah resmi ke DPR kami menghubungi DPR kami menghubungi Wakil Ketua DPR Pak Submi Daspo kami menghubungi beberapa anggota DPR semuanya menyatakan belum memegang naskah resmi Undang-Undang Cipta Kerja begitu tertutup kemudian pada setelah itu kami melakukan aksi besar di DPR barulah ada respon dari DPR perlu dilakukan pembahasan dengan stakeholder khususnya kawan-kawan Serikat Buruh yang mulia Hakim Mahkamah seterusnya pemerintah mencoba mengambil inisiatif setelah menyerahkan tanggal 12 Februari naskah akademik naskah RU Cipta Kerja ke DPR maka pemerintah meminta untuk Serikat-Serikat Buruh masuk dalam tim kecil pada tanggal 13 Februari satu hari setelah RU tersebut diserahkan dibentuklah pemerintah secara sepihak Menko Perekonomian membuat SK tentang tim sosialisasi dari namanya saja adalah tim sosialisasi jadi bukan partisipasi publik bahkan nama KSPI KPBI KSPSI Andi Gani dan KASBI yang tidak pernah hadir dalam pertemuan-pertemuan tidak pernah mau datang dalam pertemuan-pertemuan dicatut namanya sebagai tim kecil yang dibentuk oleh Menko Perekonomian fakta-fakta ini menjelaskan memaksakan kehendak dari pemerintah sangat terasa hanya untuk membenarkan apa yang telah mereka putuskan tapi naskah resmi akademiknya tidak pernah diberikan kepada siapapun Hakim Mahkamah yang kami muliakan kemudian dengan melihat perkembangan tersebut Presiden Presiden KSPSI Andi Gani Nenawea bersama saya Presiden KSPI mengambil inisiatif meminta untuk bertemu dengan Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi Dodo yang intinya kami meminta agar terjadi penundaan pembahasan pada tanggal 22 April 2020 kami diundang oleh Bapak Presiden Jokowi Dodo yaitu Presiden KSPSI Andi Gani Nenawea Presiden KSPI Syed Iqbal dan Presiden KSPSI Eli Rosita Silaban pada tanggal 22 Februari 2020 di Istana Negara diundang untuk mendengar apa pandangan daripada Serikat Buruh terhadap RU Cipta Kerja tersebut di dalam diskusi tersebut Presiden jelas mengatakan bahwa dua hal yang harus diperhatikan dalam pembahasan Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja tersebut yang pertama terkait dengan investasi itu adalah tujuan pemerintah mempermudah regulasi investasi mempercepat proses izinan dan segala hal lainnya itulah tujuan pemerintah tapi secara bersamaan beliau mengatakan Presiden Jokowi yang kedua yaitu tidak boleh mengurangi perlindungan hak-hak daripada buruh Indonesia bertitik tolak dari penyataan Presiden tersebut resmi di dalam pertemuan 22 April 2020 maka Presiden mengabulkan permohonan kami agar ditunda pembahasan RU Cipta Kerja di DPR tersebut karena secara bersamaan Menko Perekonomian Menko Investasi Menteri Perindustrian Menteri Tenaga Kerja dan Menteri-Menteri terkait lainnya terus memaksakan agar pembahasan segera dibahat di DPR tapi atas permintaan Presiden berdasarkan usulan kami maka Presiden pada tanggal 24 April melalui Youtube Sekretariat Negara yang didahulis sebelumnya Ketua DPR RI Ibu Kuan Maharani menyatakan penundaan terhadap pembahasan RUU Cipta Kerja tersebut dan Presiden pun menyampaikan pada tanggal 24 April melalui Youtube Sekretariat Negara tersebut meminta ditunda catatan kami ketenangan yang kami dapat dua hal yaitu tentang investasi 10 klaster di dalam undang-undang RUU tersebut tidak menimbulkan masalah yang menimbulkan masalah adalah klaster ketenaga kerjaan itulah alasan penundaan maka kami tenang karena tidak boleh ada penurunan kesejahteraan dan didengarkan partisipasi publik dalam hal ini termasuk Serikat Buru dan unsur-unsur lainnya majelis mahkamah yang dimuliakan yang kami muliakan berdasarkan apa yang disampaikan oleh Presiden dan Ketua DPR tersebut maka dibentuklah tim kecil berdasarkan usulan kami kemudian Menteri Tenaga Kerja diperintahkan mengambil inisiatif untuk melakukan rapat pertama di Kementerian Tenaga Kerja pada tanggal 3 Juli 2020 lagi-lagi dalam rapat pertama tersebut kami menanyakan bagaimana dengan Naskah RUU Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah diserahkan DPR mengapa kami tidak bisa mengakses mengapa di website pemerintah maupun website DPR kami tidak bisa mengakses mengapa anggota DPR pun tidak mengetahui Naskah Akademik bahkan seorang Submi Dasko Bapak Submi Dasko Wakil Ketua DPR RI pun menyatakan tidak belum menerima daripada Naskah RUU Cipta Kerja tersebut begitu pula Bapak Agus Pratman dari fraksi Gerinda Ketua Panjabalek Pembahasan RUU menyatakan tidak ada atau belum menerima Naskah resmi daripada RUU Omnibus Law Cipta Kerja tersebut di tanggal 3 Juli pun kami menyampaikan itu dan kemudian Menteri Tenaga Kerja yang meminta agar dibentuk tim kecil membahas daripada yang terkait dengan RUU Cipta Kerja tersebut karena good page itikat baik bukan karena inisiatif pemerintah atau DPR itikat baik dari kami setidak-tidaknya kawan-kawan Serikat Buru kami masuk ke dalam tim kecil setelah itu dilakukan rapat pertama tim kecil dimulai dari mulai tanggal 11 Juli 12 Juli dan seterusnya pada rapat pertama di Hotel Luansa Kuningan 12 Juli 2020 lagi-lagi saya bertanya apakah rapat tim ini yang berunsurkan bukan tripartit nasional tapi berunsurkan tripartit akan memutuskan mendiskusikan menampung mengambil aspirasi daripada para stakeholder hadir saat itu perwakilan organisasi pengusaha Kadir Apindo dan beberapa Serikat Buru dan juga dari unsur pemerintah yang terkait pimpinan rapat pada waktu itu yaitu Direktur Pengupahan Temenaka menyatakan tidak ada keputusan apapun yang ada adalah mendengarkan apa yang ingin disampaikan dan kalau nanti akan apa apa yang telah disampaikan akan disampaikan lagi oleh mereka kepada atasannya dan belum tentu menjadi keputusan Yang Mulia Majelis Mahkamah kami adalah anggota governing body IELU tahu bagaimana setiap peraturan perundang-undangan di satu negara yang sudah meratifikasi tentang konvensi ILO tentang tripartit nasional wajib melakukan pertemuan rapat yang dihadir oleh anggota tripartit nasional terkait dengan seluruh peraturan perundang-undangan ketenaga kerjaan disitu kata-kata konvensi ILO tentang tripartit nasional tripartit adalah wajib bentuknya adalah rekomendasi hal itu saya ingatkan di dalam rapat pertama pada tanggal 12 Juli di Hotel Luangsa Kuningah lagi-lagi mereka mengatakan tidak ada rekomendasi yang adalah mendengarkan dengan sikap pimpinan rapat dari Kementerian Tenaga Kerja Direktur Pengupahan maka saya KSPI dan KSPSI AGN mengambil langkah sikap tidak ingin dijadikan alat legitimasi dan tukang stempel dari apa yang tidak bisa dirubah sesuatu yang sudah diputuskan oleh pemerintah walk out tidak meneruskan proses daripada diskusi oleh karena itu yang mulia majelis bahkan berhati-hatilah dengan kata-kata mereka sudah mengundang maksudnya pemerintah mereka sudah mendengar mereka sudah memahami aspirasi sesungguhnya hanya ingin menggugurkan prosedur tetapi tidak pernah membahas substansi karena keputusan sudah dibuat tinggal dicari narasi dan argumentasi itulah fakta-faktanya konvensi ILO tentang tripartit menjelaskan wajib ada rekomendasi tetapi itu pun ditolak dengan dasar absensi itulah Menteri Tenaga Kerja kemudian melakukan konferensi pers yang menyatakan ada dukungan serikat buruh dan elemen gerakan sosial lainnya terhadap pembahasan Omnibusul RU Cipta Kerja dengan berdasarkan absensi tapi tidak menjelaskan apa substansi pembahasan apakah partisipasi publik itu diadopsi apakah kedaya gunaan asas kedaya gunaan itu sudah memang dipenuhi karena kami tidak pernah meminta ada klaster tenaga kerjaan dalam Omnibusulau RU Cipta Kerja kemudian aksi besar kembali dilakukan oleh serikat buruh di DPR dan istana pada tanggal 24 Judi 2020 saya diundang sebagai narasumber oleh MPR yaitu Badan Pengkajian MPR yang menyoroti tentang Omnibusulau Undang-Undang Cipta Kerja disitu saya diundang oleh Bapak Tifatul Simbiring sebagai salah satu pimpinan di Badan Pengkajian MPR hadir juga Dr. Reddy Profesor Setia dan beberapa satu atau dua narasumber lainnya yang saya agak lupa disitulah Dr. Reddy menjelaskan sesungguhnya klaster tenaga kerjaan tidak pernah dibahas oleh akademis yang menyusun naskah akademis akademisi yang menyusun naskah akademis klaster tenaga kerjaan hanya membahas produktivitas pelatihan dan pendidikan serta ketiga Dr. Reddy menjelaskan dalam pertemuan itu kepada saya bahwa tiba-tiba ada klaster siluman yang belakangan kita ketahui itulah yang ditolak oleh serikat buruh dan elemen gerakan lainnya yaitu mendongrik mengabaikan menghilangkan menurunkan perlindungan-perlindungan terhadap para buruh menghilangkan upah minimum menghilangkan upah minimum sektoral menghilangkan menurunkan angka pesangon meniadakan upah bagi karyawan perempuan yang mengambil cuti haid dan melahirkan mempermudah tenaga kerja asing untuk masuk tanpa surat izin tertulis daripada menteri tenaga kerja dan juga membuat jam kerja yang eksploitatif membuat upah per jam negara diabaikan dalam perlindungan itulah pasal-pasal siluman yang saya pahami ketika masuk berdasarkan pengaparan Dr. Reddy dari Dr. Reddy yang menjadi salah satu penyusun naskah akademik di dalam acara MPR yang saya diundang di Hotel Margo di Depok pada tanggal 24 Juli 2020 Majelis Mahkamah yang mulia yang diridui Allah Tuhan Yang Maha Esa dari situ kemudian kami berinisiatif karena kami sudah hilang harapan kepada pemerintah yang tak bisa diganggu-gugah terhadap naskah RU Omnibus Cinta Kecar kami yang berinisiatif datang menemui pimpinan DPR bukan diundang oleh pimpinan DPR yaitu menemui Bapak Dasko Submi Dasko Wakil Ketua DPR dan didampingi oleh Bapak Supratma Ketua Panja Malek dalam pertemuan pada tanggal 7 Agustus tersebut lagi-lagi kami tanyakan apakah sudah ada naskah resmi karena pada tanggal 12 Februari pemerintah sudah menyerahkan naskah resmi Omnibus dan Undang-Undang Cinta Kerja tersebut ke pimpinan DPR Pak Submi Dasko bahkan Ketua Panja Malek Bapak Supratma dengan tegas menyatakan tidak ada naskah resmi yang belum diterima oleh Panja Malek padahal itu adalah tanggal 7 Agustus ada sekitar 4-5 bulan setelah penyerahan ke DPR mengapa Bapak Submi Dasko dan Bapak Supratma selalu mengatakan belum menerima naskah resmi akademik tersebut oleh karena itu kami meminta jaminan kepada DPR melalui Bapak Submi Dasko Bapak Supratma Ketua Panja Malek dan ada 2 atau 3 orang lain dari fraksi diantaranya Bapak Willy Aditya dari fraksi Nasdem dan saya lupa ada 2 orang lagi dari fraksi-fraksi DPR yang lain semua menyatakan tidak atau belum menerima naskah akademik resmi yang diserahkan pemerintah kepada DPR pada tanggal 7 Agustus 2020 dengan demikian kami meminta jaminan karena DPR adalah benteng terakhir the last dog the last samurai istilah kami pada waktu itu kepada beliau bisakah Bapak-Bapak di DPR ini memperjuangkan aspirasi kami kaum guru dan gerakan aktivis sosial lainnya berkenaan penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja yang prosedurnya sangat tertutup sangat siluman tidak sesuai dengan tata perundang pembentukan peraturan perundangan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 mereka menjamin disinilah tempat saudara-saudara untuk menyampaikan aspirasi dengan jaminan itulah kami bersedia untuk bertemu 3 kali sampai dibentuk yang satu tim bersama dengan DPR karena jaminan yang diberikan adalah pada saat itu contoh di pertemuan tanggal 7 Agustus 2020 Bapak Supratman katanya sudah bertemu dengan Menteri Tenaga Kerja dan sudah dijelaskan mengapa pemerintah lebih dominan terhadap DPR sekedar penjelasan pada pimpinan DPR sudah menerima naskah akademik pada tanggal 12 Februari 7 Agustus masih menyatakan penjelasan dari Menteri Tenaga Kerja seperti Bapak Supratman menyatakan tidak benar bahwa upah minimum dihapuskan saya sampaikan yang dihapus itu adalah upah minimum sektoral yang dihapus itu adalah upah minimum kabupaten kota dari yang tadinya menjadi wajib menjadi fakultatif karena menggunakan kata-kata dapat pesangon dikurangi beliau menyampai tidak ada yang dikurangi pesangon Bapak Supri Dasku bakal menambahkan saya jamin tidak akan DPR pemerintah berani dengan DPR akan dikurangi pesangon bahkan tentang outsourcing mereka menyatakan yang sudah ada keputusan Mahkamah Konstitusi tidak boleh dirubah di dalam Omnibus Law RU Cipta Kerja kata-kata tinggalah kata-kata bagaikan pungguk merindukan pulang kebohongan demi kebohongan dibentuk kecurangan demi kecurangan hanya untuk menegaskan dan mempertahankan RU Omnibus Law tidak satu kata pun yang berubah terus ditabur itu yang membuat kami meradang tapi pada waktu itu kami belum tahu kami tetap masih punya good faith di tingkat baik maka pada tanggal pada tanggal 11 Agustus bertemulah kami atas inisiasi daripada Bapak Submidasko dengan anggota Panjabalek Arteria Dahlan Pak Gauss Taufik Basari dan beberapa anggota Panjabalek hadir semua begitu pahlawan menyatakan kami dari fraksi PDIP tidak akan pernah bergeser sedikit pun karena Undang-Undang Nomor 13 2003 adalah masterpiece PDIP tidak mungkin berubah satu titik koma pun demikian disampaikan dari perwakilan anggota fraksi PDIP yang ada di Panjabalek bahkan Pan Bapak Gauss dari fraksi yang lain Nasdem sikap Nasdem sudah jelas tidak setuju dengan pembahasan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Lagi-lagi kata-kata tinggal kata-kata semua kebohongan terus terangkai dipersiapkan dari jauh-jauh hari narasi telah dibuat untuk membenarkan apa yang memang sudah diputuskan tanpa melibatkan partisipasi publik yang mulia Hakim Mahkamah yang mulia Hakim yang kami omat kemudian dilakukanlah rapat kecil lagi yaitu pada tanggal 18 Agustus lagi-lagi kami sampaikan draft sandingan dan kami tanya bagaimana kami akan menyandingkan satu draft RUU kalau kami tidak tahu naskah resminya padahal DPR 4 bulan sudah menerima naskah resminya lagi-lagi mereka menyatakan belum menerima naskah resmi belum ada saya tanya kalau begitu yang diterima oleh pimpin DPR itu apa mereka tidak bisa menjawabnya oleh karena itu sandingan yang kami berikan pada tanggal 18 Agustus pasal demi pasal kami jelaskan berdasarkan yang beredar di sosial media apakah begini cara DPR dan pemerintah membentuk satu undang-undang yang begitu dasyat melibatkan 74-79 undang-undang yang ribuan halaman dan menentukan nasib masa depan rakyat bagaimana orang kehilangan perlindungan oleh negara karena outsourcing perbudakan modern dibebaskan bagaimana mungkin orang diberi upah murah kembali kepada rezim upah murah bagaimana mungkin negara terkaya nomor 7 di dunia mengaduk sistem upah murah bagaimana mungkin tenaga kerja asing bebas masuk mengancam tenaga kerja lokal hal-hal itu kami ulang kami ulang tetap responnya adalah belum ada naskah resmi yang mulia majelis yang kami hormati yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan baik 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 yang mulia kami bercepat muncullah kemudian rapat di Hotel Mulia bahkan ada kesepahaman bahwa DPR setidak-tidaknya karena yang tidak hadir dua praksi dalam rapat-rapat kecil yaitu PKS dan Demokrat karena selalu sudah menolak dari awal mereka akan menyatakan menggunakan daftar inventaris masalah adalah undang-undang nomor 13 kemudian kami mencari cara karena mereka tidak pernah memberi kami minta melalui tenaga ahli DPR kami dapatkan satu bundel yang kami punya berkasnya yang mulia bila mana dibutuhkan satu bundel tentang sikap fraksi yang disebut dengan daftar inventaris masalah dari situ jelas semua praksi memasukkan undang-undang nomor 13 sebagai inventaris masalah disitu yang membuat kami tenang hanya praksi partai Golkar praksi partai PKB dan P3 yang sedikit agak berbeda tapi tidak begitu terlalu jauh tetapi yang mulia Hakim Mahkamah apalajuan mulailah rapat Panjabalek 26 September hingga 4 Oktober disitulah kami mengetahui kami punya screenshot semua WA semua apa rekaman percakapan semua laporan-laporan yang saya dengar yang saya ketahui semua din dibuang ke keranjang sampah pemerintah memaksakan kehendak yang dipakai adalah rancangan undang-undang Omnibus Law yang versi pemerintah dim tidak disampaikan bahkan wakil ketua DPR menyampaikan melalui percakapan WA kepada saya Bapak Submi Dasko saya mulus-mulus Saudara Iqbal karena yang tadinya sudah ditanda tangani antara pihak pemerintah dan pihak DPR Panjabalek yaitu pasal misal pesan tidak berkurang besoknya dirubah dan DPR tidak didengar suara kami kata Bapak Wakil Ketua DPR dipaksa kembali kepada konsep pemerintah yang mengurangi isi pesan dari perdebatan-perdebatan selama 26 September sampai 4 Oktober kami punya komunikasi dengan anggota Panjabalek yang bersidang disitu dikatakan ada satu ruangan di luar ruangan sidang yaitu para petinggi-petinggi menteri pemerintah ketua-ketua fraksi bila mana ada anggota DPR yang fokal dan bertentangan dengan draft pemerintah RUU tersebut dipanggil ke ruangan tersebut dan diingatkan untuk mengikuti apa yang menjadi draft RUU daripada yang dibentuk oleh pemerintah rapatnya pindah-pindah hotel rapat hari ini diberitahu satu hari paginya sudah pindah hotel karena kami mengikuti terus rapat-rapat tersebut berdasarkan jadwal yang kami terima dari teman-teman DPR dan TA DPR kemudian mereka pindah-pindah hotel bahkan ada satu video terekam Bapak Arteria Dahlan masuk ke dalam pintu hotel dicegat oleh kawan-kawan guru apakah hari ini ada rapat Bapak Arteria Dahlan dalam video itu menyatakan saya jamin tidak ada rapat hari ini padahal mereka rapat kemudian siangnya pindah hotel lagi pada hari-hari libur tengah-tengah malam itu pun dibahas tidak ada satupun masukan-masukan sandingan-sandingan maupun usulan-usulan dari Serikat Buru dan gerakan lainnya yang diterima selama rapat Panjabalek kemudian yang mulia untuk mengakhiri apakah saksian fakta saya pada waktu itu kami mendapat catatan undangan dari DPR bahwa pengesahan undang RRU cipta kerja akan dilakukan 8 Oktober maka pada tanggal 5 Oktober atas inisiatif Andi Gani Presiden KSPSI saya diajak untuk kembali menghadap Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi masih ada waktu 3 hari dari 5 Oktober ke 8 Oktober kami berpandangan masih ada waktu untuk meminta kembali Bapak Presiden Jokowi menunda pengesahan daripada RU cipta kerja untuk memastikan partisipasi publik dan aspirasi rakyat benar-benar bisa diserap bukan hanya sekedar meluruskan memenuhi standar prosedural tapi substansi tidak dibahas dan dibuat narasi untuk membenarkan RU yang telah ada jam 11 siang atau sekitar jam setengah 12 siang Bung Andi Gani dan saya sampai di istana negara untuk menyampaikan pada Presiden kondisi tumbuh sewaktu memang sedikit agak demam dan tidak diizinkan untuk bertemu dengan Presiden tapi dalam perjalanan yang mulia hakim majelis majelis mahkamah kami mendengar tiba-tiba diadakan jam 11 siang jam 11 siang tanggal 5 Oktober kami baru sampai di istana tiba-tiba kami mendengar melalui telepon beberapa media yang mengkonfirmasi kepada saya bang apakah benar bahwa dimajukan sidang pengesahan paripurna menjadi tanggal 5 Oktober saya bilang tidak tahu yang saya tahu surat undangan keanggota DPR adalah 8 Oktober tidak banget nanti jam 13.00 5 Oktober akan ada sidang paripurna pengesahan terus bagaimana dengan anggota DPR yang belum diberitahu perubahan itu ternyata ini hanya inisiatif rapat pimpinan DPR untuk memajukan sidang pada 5 Oktober apa yang terjadi kami tidak memah mengetahui itu apakah ini ketakutan yang berlebihan ketertutupan yang berlebihan daripada pemangku pembentuk undang-undang yaitu pemerintah dan DPR akhirnya kami tidak berhasil bertemu dengan Bapak Presiden Jokowi hanya menyerahkan 12 isu utama yang kami tolak khususnya di plastik tenaga kerjaan yang cacat formil maupun cacat material dalam pembahasannya yang mulia majelis mahkamah yang kami hormati akhirnya kami mengutuskan mogok nasional 6 sampai 8 Oktober 2020 8 Oktober 120 kota lumpuh dan akhirnya 9 gubernur ratusan DPRD kabupaten kota DPRD provinsi bupati wali kota menyatakan penolakan yang begitu meluas terhadap Omnibus Law RUU Cipta Kerja dari mulai 5 Oktober hingga 12 Oktober bukti-bukti kami telah kami serahkan kepada penggugan penggugan dalam ini anggota kami Ridin Hatam Aziz mogok nasional akan meluas pada tanggal 8 Oktober dan sudah terjadi dan bahkan narasi TV yang ditomani Najwa Siab ada rekayasa seolah-olah kerusuhan padahal itu semua kami lakukan adalah mogok yang damai mudah-mudahan saksian saya sebagai yang saya dengar yang saya ketahui dan saya lihat ini menjadi bahan pertimbangan untuk menegakkan rasa keadilan bagi yang mulia para hakim mahkamah konstitusi karena kami khawatir sudah diputuskan bila mena uji formel dan uji material untuk menurut cipta kerja ini tidak memberikan rasa keadilan dan kebenaran akan meluas mogok nasional pada jilid kedua melibatkan jutaan buruh dan gerakan sosial lainnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan dan semoga Tuhan mengampuni saya dan siapapun yang mendengarnya demikian yang mulia terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh puji syukur kepada Tuhan baik terima kasih Pak Syed sekarang pemohon nomor 4 silakan kalau ada pertanyaan untuk ahlinya ke Pak Sidarta silakan eh saksi saksi baik terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh izin yang mulia ketua majelis konstitusi dan majelis anggota majelis mahkamah konstitusi sebelum kami bertanya kepada saksi Bapak MC Darta mohon konfirmasi apakah pertanyaan ini akan diinventaris selalu akan dijawab terakhir oleh saudara saksi atau satu pertanyaan langsung dijawab dengan langsung dijawab oleh saksi dan melanjutkan dengan pertanyaan berikutnya mohon pertunjuk yang mulia dikumpulkan dikumpulkan sekali oh dikumpulkan baik baik yang mulia saudara saksi apakah saudara saksi pernah mengetahui sejak pidato pelantikan presiden RI tanggal 20 Oktober 2019 sampai dengan sebelum pemerintah menyerahkan RU cipta lapangan kerja untuk dibahas kepada DPR RI saudara saksi sebagai anggota LKS tripartit nasional pernah diundang secara resmi oleh pemerintah untuk bersama-sama menyusun membahas draft RUU cipta lapangan kerja kedua apakah saudara saksi pernah mendapatkan informasi dari anggota LKS tripartit nasional sebelum periode saksi bahwa LKS tripartit nasional pernah diundang secara resmi oleh pemerintah untuk bersama-sama menyusun membahas draft RUU cipta lapangan kerja mohon nanti bisa dijawab dengan disebutkan kiranya dari siapa saudara saksi mendengar informasi tersebut secara langsung ketiga apakah yang saudara saksi ketahui di dalam Kepmenko 121 tahun 2000 tersebut ada FSPLM SPSI sebagai organisasi dimana saudara saksi nauni itu ada di dalamnya dan kalau ada bagaimana FSPLM SPSI menyikapi terhadap dimasukkannya organisasi serikat pekerja saudara saksi secara sepihak oleh pihak pemerintah berikutnya yang mulia di dalam Kepmenko 121 tahun 2000 terdapat istilah tripartit tadi saudara saksi di awal telah menjelaskan bahwa saudara saksi adalah anggota LKS tripartit nasional dari serikat pekerja atau serikat tur pertanyaannya adalah apakah saudara saksi mengetahui tripartit yang dimaksud dalam Kepmenko 121 tahun 2000 tersebut merupakan LKS tripartit nasional secara kelembagaan dimana saudara saksi berada di dalamnya sebagai anggota berikutnya yang mulia saudara saksi apakah saudara saksi mengetahui pasca diserahkannya draft RUU cipta kerja ke DPRR oleh pemerintah apakah ada undangan dari sekretaris LKS tripartit nasional kepada saudara saksi yang merupakan anggota dan badan pekerja LKS tripartit nasional kalau ada tolong saudara saksi juga bisa jelaskan bagaimana saudara saksi bersama badan pekerja LKS tripartit nasional dari Unusul Sikat Pekerja Sikat Buruh menyikapi terhadap undangan tersebut izin yang mulia berikut akan dilanjutkan oleh rekan saya baik terima kasih yang mulia saudara saksi tadi dalam keterangan saksi sampaikan saksi menghadiri pertemuan tanggal 29 Juli dan 30 Juli 2020 yang dihadiri oleh Bapak Sufmi Dasko dan Bapak Haji Samsudin saksi bisa jelaskan Bapak Sufmi Dasko itu siapa Bapak Haji Samsudin siapa dan pertemuan tersebut inisiatif siapa dan apa hasil dari pertemuan tersebut maupun statement dari Bapak Sufmi Dasko dan Haji Samsudin lalu dalam keterangan saksi juga tadi disampaikan tanggal 11 Agustus 2020 saksi menghadiri pertemuan lagi di DPR dalam pertemuan tersebut saksi itu Bapak Tolong jelaskan itu inisiatif siapa dan apa yang dimintakan oleh saksi maupun para pekerja saat itu dan bagaimana tanggapan dari anggota DPR maupun pimpinan DPR yang hadir saat waktu itu demikian pertanyaan dari kami yang mulia terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh baik selanjutnya pemohon nomor 6 silakan mengajukan pertanyaan kepada saksinya itu Pak Syaitif Bal silakan baik terima kasih atas waktunya selamat pagi salam sejahtera bagi kita semua tadi saksi Saudara Syaitif Bal telah menyampaikan begitu sistematis kurang logis dan cukup komprehensif namun ada beberapa hal yang ingin kami perdalam dari keterangan terkait dengan fakta-fakta yang disampaikan oleh saudara saksi tadi yang pertama adalah ini berkaitan nanti soal partisipasi tadi diterangkan bahwa mulai dari tahap perencanaan penyusunan bahkan pada saat mulai berproses di DPR memang ada sejumlah pertemuan-pertemuan yang dilakukan baik oleh pemerintah DPR yang melibatkan perwakilan guru termasuk saudara Syaitif Bal sendiri nah namun tadi yang menarik adalah disampaikan bahwa dalam setiap pertemuan itu tidak pernah ada naskah yang disampaikan naskah resmi yang disampaikan oleh baik pemerintah maupun DPR nah pertanyaan kami adalah jadi kemudian pertemuan-pertemuan itu substansi yang dibahas itu dasarnya itu apa yang disampaikan oleh pemerintah dan DPR karena tadi sekali lagi tidak ada naskah tinggal kemudian diskusi yang berkembang di situ apa yang kemudian jadikan dasar itu yang yang pertama kemudian masuk ke proses pembahasan-pembahasan jadinya tim kecil di DPR tadi rentang waktu dalam kurun Juli-Agustus khususnya puncaknya tadi di Agustus itu disampaikan bahwa ada pertemuan-pertemuan khususnya yang jadi di fraksi-fraksi nah saya ingin mengonfirmasi sekali lagi itu siapa saja yang hadir dari DPR kemudian fraksi-fraksi apa saja yang hadir kemudian keputusan-keputusan apa saja yang disepakati untuk kemudian nanti disampaikan dalam dalam pembahasan itu mohon nanti dikonfirmasi lagi kemudian yang ketiga yang mulia ini masih kaitannya dengan aspirasi tadi disampaikan bahwa kalangan serikat buruh khususnya yang dipimpin oleh Pak Syed Iqbal itu sebenarnya telah membuat draft sandingan walaupun tadi kalau bisa tegaskan sandingannya dibuat atas dasar isu-isu yang berseliwuran di media sosial ataupun di media cetak bukan dasarnya tadi adalah dari pemerintah atau DPR nah yang ingin kami tanyakan adalah dari draft sandingan terkait isu-isu tadi outsourcing segala macam itu itu apakah ada yang diakomodir setelah Pak Syed Iqbal mungkin mengetahui undang-undang yang telah disahkan 5 Oktober jadi mungkin setelah 5 Oktober apakah ada sandingan yang dibuat sehingga terlihat apa saja yang menjadi aspirasi guru yang kemudian apakah itu diakomodir atau tidak diakomodir dalam undang-undang 11 tahun 2020 yang telah disahkan kemudian yang mulia dua pertanyaan lagi yang keempat adalah terkait dengan tadi apakah memang saya butuh konfirmasi sekali lagi apakah ada dari kalangan guru yang saudara saksi ketahui yang meminta untuk adanya kluster ketenaga kerjaan dalam undang-undang cipta kerja ini terakhir yang mulia tadi berkenaan dengan posisi saudara saksi juga sebagai governing body international labor organization saya juga ingin mengetahui dari saksi bagaimana respon dunia internasional khususnya kalangan guru khususnya di ILO PBB berkaitan dengan telah disahkannya undang-undang cipta kerja ini mungkin itu saja yang mulia yang kami dapat tanyakan terima kasih atas waktunya baik sekarang kuasa presiden silakan kalau ada pertanyaan baik bismillahirrahmanirrahim yang saya hormati majlis mahkamah yang mulia untuk pertanyaan kepada para saksi fakta saya mau izin apakah saya diperkenankan untuk bertanya satu persatu untuk dijawab agar supaya jawaban itu bisa tegas dan tidak mengaburkan makna dari kesaksian fakta yang bersangkutan apakah saya diizinkan yang mulia sama dengan tadi para temohon dikumpulkan saja silakan ya baik terima kasih mau izin yang mulia kami pertama kali akan menanyakan kepada saksi fakta saudara msidarta yang pertama apakah saudara tahu ada kesepakatan bersama pada tanggal 5 Mei tahun 2020 kesepakatan bersama LKS tripartit nasional itu pertanyaan saya yang pertama karena tadi kesannya seolah-olah saudara saksi fakta selalu ditinggal dan tidak diikutkan padahal di dalam kesepakatan bersama LKS tripartit nasional dimana di dalamnya ada KS PSI yang ikut menyepakati pula di situ yang salah satu bagian dari kesepakatan tersebut adalah membahas tentang rancangan undang-undang cipta kerja kemudian yang kedua apakah saudara saksi mengetahui adanya pertemuan tanggal 3 Juli tahun 2020 ada pertemuan antara Menteri Tenaga Kerja dengan Serikat Pekerja dan Serikat Buruh itu pertanyaan kami yang kedua karena pada tanggal 3 Juli 2020 telah diadakan pertemuan antara Menaker dengan Serikat Pekerja dan Serikat Buruh dimana di dalam pertemuan tersebut disepakati beberapa hal antara lain membentuk tim pembahas untuk membahas rancangan undang-undang cipta kerja dimana di dalam pertemuan tanggal 3 itu ditindak lanjuti pada pertemuan tanggal 4 tahun 2020 dimana Serikat Pekerja dan Serikat Buruh telah mengirimkan nama-nama anggota tim pembahas dan yang mewakili Serikat Buruh Saudara adalah Ketua KSPSI sendiri yaitu Bapak Yoris Rawaye sehingga apabila Saudara tidak pernah merasa diundang ataupun tidak bisa mengikuti pembahasan adalah hal yang wajar karena yang lebih memahami adalah Ketua Saudara karena Ketua Saudara adalah yang mewakili tim untuk pembahasan terkait perancangan Undang-Undang Cipta Kerja terkait internal KSPSI itu disosialisasikan secara internal dan tidak itu adalah kewenangan KSPSI itu yang pertama dan kedua pertanyaan kami kepada Saudara Saksi Fakta MC Darta Kemudian yang kedua kami ingin menanyakan kepada Saudara Saksi Fakta yang kedua yaitu Saudara Said Iqbal Yang pertama Saudara selalu mengatakan bahwa naskah akademik dan draft rancangan Undang-Undang Cipta Kerja tidak pernah disosialisasikan Apakah Saudara pernah membuka webnya Kemenko Perekonomian ini pertanyaan saya yang pertama karena pada bulan Februari tahun 2020 Kemenko Perekonomian sudah mengunggah naskah akademik maupun draft rancangan Undang-Undang pada web Kemenko Perekonomian yaitu www.ekon.go.id Kalau Saudara mengatakan tidak pernah disosialisasikan dan karena Saudara juga tidak pernah membuka web dari Kemenko Perekonomian ini adalah tidak fair Kemudian yang kedua Kalau Saudara saksi merasa ditinggal atau masukannya tidak semua bisa diakomodir di dalam pertemuan pembahasan adalah wajar Mengapa saya katakan demikian karena Saudara saksi seharusnya bertanggung jawab mengawal pembahasan rancangan Undang-Undang tentang cipta kerja tersebut sampai tuntas karena Saudara saksi harus mewakili aspirasi organisasi Saudara KSPI yang Saudara pimpin namun pada pertemuan tripartit pada tanggal 8 Juli tahun 2020 Saudara saksi ikut hadir namun pada pertemuan berikutnya tanggal 10 Juli 2020 walaupun di awal pertemuan Saudara saksi hadir namun Saudara saksi kemudian mengundurkan diri dari tim berarti wajar kalau Saudara saksi fakta tidak mengetahui perkembangan atas pembahasan yang dihasilkan oleh tim tripartit tersebut ini adalah fakta yang objektif terjadi demikian yang mulia terima kasih sekali atas waktu dan kesempatannya saya kembalikan pada majelis mahkamah yang mulia terima kasih walahul mu'afiq ilafah miturik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam terima kasih Prof sekarang dari meja hakim baik dan untuk oh ada saksi baik yang mulia Pak Daniel silakan baik terima kasih yang mulia Pak Ketua saya ke saksi Pak Sidarta dokumen dokumen yang diserahkan pada makamah ada petikan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 13 garing M tahun 2020 tentang pengangkatan dalam keanggotaan lembaga kerjasama tripatrit nasional masa jabatan 2020 2023 nah di dalam keputusan ini keputusan yang pertama nomor kurut ke-37 saudara Muhammad Sidarta mewakili unsur serikat pekerja atau serikat buruh sebagai anggota keputusan ini ditetapkan di Jakarta 18 Februari 2020 nah saya hanya ingin konfirmasi apakah saudara Muhammad Sidarta telah menjalankan tugas ini karena disini masa jabatannya ini 2020 sampai 2023 nah apakah tugas ini dalam kaitan dengan pembahasan Eru Omnibus Law atau tidak dan kalau iya sudah sampai sejauh mana atau apa yang telah dilakukan Pak Sidarta yang mengacu pada surat keputusan Presiden ini itu saja dari saya terima kasih saya kembalikan pada yang mulai Pak Ketua yang mulia Prof ini ada ya baik ya yang mulia Prof Sadi cukup ya baik silahkan saksi untuk Pak Sidarta dulu silahkan baik terima kasih yang mulia pertama saya akan menjawab pertanyaan dari kuasa dari PKNAS pertama sejak pidato Presiden apakah LKS ripartit sampai diundangkan dibahas tentang Eru Omnibus Law yang saya tahu tidak pernah tidak pernah untuk LKS ripartit yang diatur oleh peraturan perundang-undangan kemudian apakah dapat info sebelum periode saya karena SPSI ini adalah organisasi terbesar di Indonesia dan yang duduk di LKS ripartit nasional berkesinambungan saya berkoordinasi dengan senior kami Pak R. Abdullah dan Bapak Haji Nurdin Singadimeja yang pernah duduk di sebelumnya sebelum periode saya masa saya itu juga tidak pernah dibahas tentang RU Cepta Kerja kemudian tentang SK Kemenko nomor 121 FSPLM SPSI itu tidak tahu kalau ada SK di situ SK-nya di situ tertanggal 7 Februari 2020 nomor 30 tapi itu tidak dapat langsung dikirim ke FSPLM SPSI yang kita dapatkan dari media sosial itu pun terlambat sudah 7 Februari tertanggalnya kita sudah tahu RU Cepta Kerja diserahkan ke DPR RI 12 Februari kita setelah itu baru dapat akhirnya FSPLM SPSI karena ini organisasi besar tidak memutuskan orang per orang sendiri-sendiri karena ini organisasi ada mekanismenya supaya legitimate FSPLM SPSI menggelar rapim tanggal 17-18 Februari dan memutuskan untuk mundur dari SK Kemenko nomor 121 tersebut karena FSPLM SPSI saat itu menganggap atau menilai tim tersebut sudah sangat terlambat karena RU nya sudah diserahkan kepada DPR RI seharusnya kalau memang mengajak bicara dari awal sejak perencanaannya penyusunannya dan pembahasannya sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan kemudian pertanyaan berikutnya setelah teripat apakah tahu ya setelah ada pidato presiden atau pernyataan bukan pidato setelah pernyataan presiden tanggal 24 April saya sebagai badan pekerja LKS Repartit diundang oleh sekretaris LKS Repartit tanggal 14 Mei itu hanya unsur pekerja dalam pertemuan tersebut kita bahas badan pekerja sepakat untuk menunda sepakat bulat maksud saya bukan hanya saya saja tapi semua wakil serikat pekerja serikat buluh yang ada di LKS sepakat agar RUU Cepak Kerja tidak dibahas atau ditunda sebagaimana pernyataan ketua DPR RI Ibu Puan dan Bapak Presiden RI Bapak Jokowi Dodo sejak itulah sampai diundangkannya Undang-Undang Cepak Kerja tidak pernah lagi RUU Cepak Kerja dibahas di LKS Tripatit Nasional kemudian pertanyaan dari kuasa GK Nas yang kedua Bapak Ari tanggal 29 Juli saya ikut bertemu bersama-sama SPSP yang lainnya Bapak Subni Dasko adalah Wakil Ketua DPR dari Fraksi Gerindra dan disitu juga ada Bapak Andi Aktas sebagai Ketua Balek juga dari Fraksi Gerindra di bulan Juli jawaban beliau draft tentang RUU Cepak Kerja Kelas Terkena Kerjaan belum dibahas masih lama nanti akan diperjuangkan kalau dibahas itu yang dijawab oleh Pak Subni Dasko intinya seperti itu tanggal 30 Juli itu Pak Aziz Samsudin dari Fraksi Golkar juga sebagai ketua Wakil Ketua DPR RI hampir sama jawabannya juga memang di bulan Juli pengakuannya tentang klaster keterjayaan belum dibahas masih lama nanti akan diperjuangkan kemudian 11 Agustus 2020 ini hadir lebih lengkap dan mulai masuk klaster ketan kerjaan dibahas diskusinya agak panjang agak lama ini juga inisiasi dari SPSB SPSB yang ada SPSB yang besar dari KSB SI dari KSPI dan semua federasinya hadir di dalamnya intinya dalam pertemuan itu baik tanggal 29 tanggal 30 tanggal 11 SPSB intinya menolak RUU Cepa Kerja karena memang merasa tidak diajak bicara sejak penyusunan perencanaan penyusunan pembahasan kemudian di tanggal 11 Agustus ini diskusinya agak panjang tetap kita minta klaster kenangkerjaan dicabut ujungnya intinya kalaupun klaster kenangkerjaan tidak dicabut karena ini dijanjikan oleh DPR RI ya minimal isi dari Undang-Undang 13 tidak berkurang itu agak melegakan kita percaya saat itu tapi faktanya setelah diundangkan banyak yang berkurang itu yang saya ketahui semuanya adalah tanggal 29 tanggal 30 tanggal 11 bahkan terakhir September tanggal 2 tadi dengan Prakses Demokrat semuanya adalah inisiasi dari Serikat Pergerak Serikat Buruh saya ikut di dalamnya kemudian dari pertanyaan dari pihak pemerintah ya tadi kalau nggak salah untuk 5 Mei 3 Juli saya harus mengatakan tidak tahu yang saya tahu hanya LKS repartit yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang 13 tahun 2003 Undang-Undang tentang peraturan perundang-undangan yang lainnya yaitu nomor 8 nomor 46 tentang susunan organisasi lembaga kerjasama Ripatit juga keterwakilan diatur oleh Kepman nomor 201 2001 tentang keterwakilan Pak Yuris yang lainnya dan sebagainya yang SK dari Kemenko saya nggak mengerti itu saya tidak tahu yang saya tahu yang diatur oleh Undang-Undang sejak pidato Presiden sejak periode saya sebelum duduk di LKS karena berkisi tambungan SPSI itu sejak itu sampai saya tidak pernah dibahas RU cetak kerja di LKS tripartit nasional yang diatur oleh Undang-Undang tersebut saya diundang oleh Sekretariat LKS tripartit itu setelah tadi saya katakan di depan pernyataan ditunda oleh Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi Dodo dan Ibu Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI Kemudian dari pertanyaan dari Majelis Yang Mulia Keputusan LKS tripartit tentang diri saya nomor 13 garing N 2020 28 hari saya hanya bisa menjelaskan bahwasannya RUU cetak kerja baik dalam periode saya maupun periode sebelumnya sebagaimana LKS yang dimasud atau yang diatur sesuai peraturan perundangan tidak membahas sejak perencanaan penyusunan hingga pembahasannya sampai RUU cetak kerja tersebut diundangkan demikian yang bisa saya sampaikan kalau ada kekurangannya mohon maaf atau bisa dipertanyakan lagi diperjelas kembali saya akan siap untuk menjawab kembali terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terakhir Pak Syed Itbah silakan terima kasih Majelis Mahkamah yang kami muliarkan dan diridoi Allah Tuhan Yang Maha Kuasa yang pertama izinkan kami menjawab pertanyaan dari Kuasa Hukum apakah dalam pertemuan-pertemuan yang selalu dikatakan tidak ada naskah akademik tersebut tidak ada keputusan aspirasi dari buruh yang dimasukkan kami ingin menjawab tidak ada sekali lagi tidak ada naskah resmi dari pemerintah yang diserahkan kepada pimpinan DPR yang dinyatakan oleh Bapak Submi Dasko Wakil Ketua DPR RI Bapak Supratman Ketua Panjabalek RI yang menyatakan sudah menerima naskah RUU bukan naskah akademik mohon maaf naskah RUU Omnibus Law versi pemerintah tersebut itu yang kami pegang jadi yang kami pegang sekali lagi setiap pertemuan kami tanya kepada pemerintah tidak ada kepada DPR tidak ada bahkan kepada pemerintah sekalipun tidak ada dan dari hasil pengundangan RUU cipta kerja menjadi undang-undang cipta kerja khususnya klaster ketenaga kerjaan tidak ada satupun yang diusulkan yang diminta yang diaspirasikan oleh kalangan buruh dan gerakan sosial lain yang diterima oleh pemerintah dan DPR yang tercermin dalam isi pasal demi pasal dalam undang-undang tersebut itulah sebabnya KSPI dan seluruh serikat buruh mengajukan juga uji material bahkan terkesan panjabalek khususnya ketua panjabalek Bapak Supragman menjadi corong dari pemerintah selalu hanya menjelaskan setiap pertemuan hanya menjelaskan yang dimaksud pasal ini oleh pemerintah adalah ini 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 kami bisa paham karena beliau adalah dari kalangan pengusaha Satgas Kofok Omnibus Law pun berasal semua dari pengusaha maka pada saat itu kami tetap meyakinkan DPR sandingan yang kami berikan ini untuk dapat dijadikan sebagai bahan rujukan sikap DPR yang tercermin nanti didim jadi wakil pemerintah ini tolong dipaham cerminan itu nanti didim fraksi masing-masing itulah sikap fraksi itulah aspirasi itu ditampung atau tidak itulah apakah sekedar bertemu ngobrol-ngobrol kemudian aspirasinya tidak disetak hanya prosedural saja dipenuhi jadi kecenderungan hanya menjadi corong pemerintah bahkan dalam kesaksian fakta yang kami dapati fraksi siapa saja yang hadir dalam pertemuan-pertemuan di bulan Agustus Demokrat dan PKS tidak pernah hadir karena sudah menyatakan sikap menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja pada waktu dalam bentuk perancangan Undang-Undang fraksi Nasdem pun sudah menyatakan sikap untuk menolak tetapi dalam pertemuan-pertemuan bulan Agustus selalu hadir diwakili oleh Bapak Willy Aditya dan juga oleh Bapak Taufik Basari atau Tobas fraksi lain yang hadir adalah dari PDIP kemudian juga dari Gerindra kemudian juga dari P3 hanya satu kali PKB satu kali dan yang lain yang sering hadir adalah Pandan Golkar kemudian pertanyaannya apakah drap sandingan yang dibuat oleh Serikat Pekerja di Akomodir jawabannya adalah tidak pernah satupun di Akomodir bisa dibaca dari nanti bila dibutuhkan oleh hakim mahkamah yang kami muliakan kami akan serahkan sandingan drap itu dan juga bisa dibaca hasil daripada RU yang menjadi Undang-Undang Cipta Kerja tersebut kami meminta UMK jangan dihilangkan tapi di dalam Undang-Undang UMK Upah Minimum Kabupaten Kota digunakan kata-kata dapat kata-kata dapat adalah fakultatif bisa hilang bisa tidak padahal Undang-Undang yang lama wajib UMK UMSK dihilangkan kenaikan UMK inflasi dan pertumbuhan ekonomi dihilangkan dirubah menjadi hanya inflasi atau pertumbuhan ekonomi itu dihilangkan kemudian juga tercermin dari pesaingan yang diturunkan bahkan Bapak Submi Dasko dalam komunikasi WA kacau 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 harus ditandatangani dibatalin lagi besoknya apakah DPR subordinasi dari pemerintah apakah DPR kelembaganya di bawah pemerintah yang sudah ditandatangani oleh tim pembahas ini diakui oleh Pak Submi Dasko dalam pasal pesanol dikembalikan pada konsep pemerintah padahal satu hari sebelumnya sudah ditandatangani kedua belah pihak dalam rapat panjabalek dari 26 September sampai 4 Oktober itu DPR di bawah kendali pemerintah itu fakta yang menurut kami yang kami ketahui kami lihat dan kami doa bahkan tidak hanya menyerap aspirasi publik DPR di bawah subordinasi pemerintah begitu pula tentang pasal tenaga kerja asing outsourcing yang dibebaskan negara dihilangkan dalam melindungi para buruhnya bagaimana mungkin orang bekerja terus-menerus bekerja di pabrik tapi karyawan agen agen bisa ditutup kapan saja karena agen hanya dapat fee agen tidak punya uang untuk membayar jaminan sosial agen tidak punya uang untuk meningkatkan kenaikan upah minimum agen tidak punya apa-apa dia hanya mendapat sukses negara macam apa yang kita ingin dirikan konstitusi macam apa yang ingin kita tegakkan membiarkan masa depan anak-anak kita terampas oleh kekuatan modal itu yang kita soalkan yang menunjukkan Fokus saja ke pertanyaan tadinya dijawab ya itu kami ingin memberikan contohnya Fokus saja mohon maaf hilang ya baik yang mulia kami hanya memberikan contoh bahwa itu tidak diadopsi itu yang menunjukkan pertanyaan untuk menjawab pertanyaan tadi apakah diadopsi memang kalau ditanya pada DPRD 80% sudah diadopsi kami tanya mengapa sembilan gubernur menolak puluhan bupati wali kota menolak puluhan DPRD dan DPRD DPRD 1 dan DPRD 2 menolak tokoh masyarakat menolak Muhammadiyah dan NU menolak PGI menolak ini satu-satu undang-undang yang meluas 120 kota rusuh dalam aksi unjuk rasa besar-besaran pada tanggal 8 Oktober apakah akan diulang kembali ketika kerajaan tidak tidak didapat hati-hati dengan ucapan bahwa sudah diadopsi 80% oleh DPR kemudian pertanyaan berikutnya apakah buru pernah meminta Omnibus Law sebagaimana azas kedaya gunaan kami para buru tidak satu pun pernah meminta undang-undang nomor 13 2003 tentang ketenaga kerjaan di Omnibus Law kan ini permintaan siapa kalau dibilang ada yang meminta berarti tercermin dalam satgas Omnibus Law yaitu seluruh pengusaha apakah negara ini milik pengusaha sebagai ILO GAFANI BODIS selalu saya katakan antara undang-undang investasi yang melindungi kepentingan pemilik modal dan pengusaha itu dibuat tetapi secara bersamaan untuk menyeimbangkan kepentingan konstitusi hak konstitusi warga negara maka dibuatlah undang-undang perlindungan tenaga kerja gak bisa ini disatukan di seluruh dunia saya belum menemukan literatur itu hanya di Indonesia oleh karena itu satgas Omnibus Law hanya berisikan kepentingan pengusaha maka klaster ketenaga kerjaan mencerminkan kepentingan pengusaha tersebut cacat formal cacat matril menurut pandangankan dari fakta bagaimana respon internasional sebagai ILO governing body saya sudah memasukkan ini ke dalam salah satu agenda permasalahan di ILO yang kami sebut CAS Komite Application Standard disini perdebatan serikat buruh menolak total seluruh dunia yang bergabung di International Trade Union Confederation mendukung perjuangan buruh Indonesia satu-satunya undang-undang dimana Omnibus Law mendowngrade menghancurkan perlindungan kaum buruh menjadi kapitalisasi bahkan sekelas Amerika negara embahnya liberal pun AFL-CIO Confederation Serikat Bulu Amerika menyatakan negara anda super liberal menghilangkan peran negara terhadap perlindungan kaum buruh melalui Omnibus Law lagi-lagi tercermin karena Satgas Omnibus Law adalah pengusaha semuanya diketuai oleh Ketua Kadin yang lama Rosan Roslani sekarang mendapat menjadi Duta Besar Amerika Serikat dan sebagai sebagian besar 6 dari 10 DPR adalah pengusaha itu bisa dimaklumi kalau kemudian hasilnya seperti ini tapi dilawan karena mencedai rasa keadilan buruh dan rakyat International Trade Union Confederation sudah mengirim surat kepada Bapak Presiden Jokowi kepada DPR RI dan instansi terkait menolak keras apa yang diputuskan oleh Omnibus Law karena itu menjadi isu penolakan salah satu agenda perjuangan ITUC Industry All Konfederasi Serikat Bulu metal sedunia kalau ITUC beranggotakan 250 juta anggota di hampir lebih 100 negara dan Industry All beranggotakan 57 juta anggota hampir dari 70 negara pun mengirim surat kepada Bapak Presiden Jokowi kepada DPR RI menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja dan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja sekarang menjadi salah satu agenda yang dibahas di Komite Aplikasi Standar pelanggaran terhadap Konvensi ILO nomor 87 dan Konvensi ILO nomor 98 tentang kebebasan berserikat dan kebebasan hak berundi itu sudah menjadi agenda internasional bahkan tidak pernah dalam sejarah Republik ini Gubernur Bupati Wali Kota DPRD 1 DPRD 2 menolak sebuah rancangan Undang-Undang 5 Oktober yang pada saat itu belum disahkan bahkan setelah disahkan ditolak ini sangat meluas antara kalangan grassroots akar rumput dan kalangan pemerintah bahkan afeksi melalui Bapak Bima Arya Bupati Bogor Wali Kota Bogor menyatakan menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja demikian jawaban saya terhadap kuasa hukum yang menanyakan kemudian tentang pemerintah saya justru ingin balik bertanya apakah Bapak sebagai wakil pemerintah sudah membaca naskah naskah RU Undang Cipta Kerja yang Bapak sebutkan pada tanggal 20 Februari ditaruh diunggah di webnya Menko Perekonomian kami baca disini judulnya matrik analisis bukan naskah saya tidak tahu dari mana Bapak meminta pertanyaan itu kepada saya saya sudah buka namanya matrik analisis rancangan Undang-Undang Cipta Kerja oleh karena itu kami berpegangan kepada lembaga resmi silahkan Bapak tanya kepada Menko Perekonomian tadi saya sudah jelaskan runut dari mulai 28 desain 28 eh dua pertemuan dengan Menko maaf yang mulia ketemu dengan Menko itu adalah Dharma Wangsa 20 Januari silahkan Bapak tanya Bapak kan pemerintah tanya kepada Menteri Menko Perekonomian tanya kepada Menteri Perindustrian Agus Gumiwa tanya pada Menaker tanya pada Menko Pohokan tanya pada Menteri Perdagangan tanya kepada Kepala KSP saya runut menjelaskan pertemuan-pertemuan tersebut tidak satupun naskah resmi yang diberikan kepada kami silahkan Bapak tanya itu kenapa Bapak bertanya kepada kami bahkan disini hanya matriks bukan naskah resmi silahkan Bapak tanya kepada Pak Subni Dasko Wakil Ketua DPR silahkan Bapak Bapak tanya kepada Ketua Panja Balek Bapak Supratman dari Fraksi Gerindra adakah ketika kami minta satu saja lembar naskah resmi RUU yang diserahkan pemerintah ke DPR nothing tidak ada silahkan Bapak tanya itu jangan Bapak tanya kepada kami kami hanya menjelaskan fakta-fakta yang diminta oleh yang mulia majelis hakim kemudian dimana tanggung jawab Bapak terhadap apa namanya sosialisasi kami tidak setuju sosialisasi nama kami dicatut oleh Menku Perekonomian yang ditandatai Menku Perekonomian KSP tidak pernah hadir KSP tidak pernah diminta untuk masuk ke dan tim sosialisasi apakah Bapak tidak percaya ketika pada tanggal 24 April Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo secara resmi atas permintaan kami Andi Gani Said Iqbal dan Eli Rosita Silaban untuk menunda membahas kalau Bapak bilang 20 Februari sudah diunggah naskah resmi Undang-Undang Cipta Kerja apakah Bapak ingin mengatakan bahwa Bapak Presiden Joko Widodo tidak mengetahui naskah resmi itu juga silahkan Bapak jawab kemudian yang kedua yang kedua pertanyaannya dari pihak pemerintah masukkan tidak semua diakomodir Bapak sudah baca sandingan kami kalau Bapak belum baca sandingan kami jangan bertanya bacalah dulu sandingan kami baru Bapak menjawab apakah sudah diakomodir atau tidak kami berpendapat fakta-fakta yang kami ketahui yang kami lihat yang kami dengar tidak ada satu pun pasal dalam sandingan yang kami berikan kepada pemerintah Menko Perekonomian Menko Polhukam Kepala KSP Menaker Menteri Perindustrian Agus Dumila Menteri Perdagangan Wakil Ketua DPR Bapak Sukni Dasko Ketua Panja Balek Bapak Sukratman Anggota Panja Balek Anggota Fraksi-Fraksi Kalau DPF itu tercermin dalam DIM Daptar Inputan Masalah Baru ketahuan aspirasi kita dimasukkan atau tidak diakomodir atau tidak Dibuang ke keranjang sampah WAWA kami chat-chat kami antara pembahasan tanggal 26 September sampai 4 Oktober klaster tenaga kerjaan oleh Panja Balek dibuang semua DIM itu keanjang sampah apakah Bapak tahu itu apakah Bapak tahu ada satu ruangan lagi yang berisi para menko para menteri ketua-ketua fraksi ketika tim Balek dan SL1 sedang diskusi pasal demi pasal klaster tenaga kerjaan yang vokal dipanggil ke ruangan sebelah yang sudah ditandai tangan ini dirubah apakah itu yang disebut diakomodir sebaiknya Bapak pelajari lagi sebelum membaca jangan bertanya karena bagaikan gelap tanpa pelintang karena itu saya ingin menjawab mengakhiri pertanyaan ini yang liat mengapa kami penjelasan saya sudah jelaskan work out adalah satu-satunya cara karena sebelum silakan Bapak buka CCTV-nya silakan dibuka rekaman pertanyaan saya cuma satu saya sendiri yang hadir Presiden KSP saya tanya kepada saya lupa Direktur Pengupahan pada saat Ibu Ketua Pimpinan Rapat di sini hadir Wakil Kadin dan Apindu resmi di sini hadir Wakil Serikat Buru resmi saya ingin bertanya apakah rapat ini selamat menikmati maaf yang mulia Majelis Mahkamah yang mulia ada gangguan koneksi internet ya silakan langsung fokus ke pertanyaan silakan baik yang mulia oleh karena itu pertanyaan dari Wakil Pemerintah sebaiknya bertanya pada Menteri Bapak jangan bertanya kepada saya mereka yang lebih tahu karena saya dipanggil oleh mereka saya lah yang diminta untuk menjelaskan bahkan ada pertemuan informal secara personal yang melibatkan beberapa orang silakan Bapak bertanya tanggung jawab saya sampai di sini baik formal maupun informal saya temui mereka para pemangku kepentingan Menteri maupun DPR saya walk out karena jawaban pimpinan rapat pada waktu itu tidak akan diakomodir tapi hanya dilaporkan saya ini adalah ILO governing body ada konvensi ILO tentang tripartit disitu diatur tripartit berfungsi salah satunya adalah memberikan rekomendasi setiap ada perundang-undangan saya ulangi Bapak pelajari tentang tripartit setiap ada perundang-undang yang terkait dengan perguruan atau tenaga kerjaan harus melalui proses rapat-rapat tripartit Bapak pahami dulu sebaiknya yang disebut tripartit itu lembaga kalau yang ketemu-ketemu dengan menakre 3 juli dan seterusnya itu bukan tripartit nasional Pak Syed kalau misalnya langsung jawab to the point jadi tidak perlu lagi pertanyaan balik dan seterusnya silakan baik yang mulia terakhir oleh karena itu jawabannya adalah walk out dilakukan bukan untuk kami menjadi stempel dan legitimasi itulah terbukti melalui media online Menaker mengatakan Serikat Buru setuju karena sudah ada absen-absen itu yang kami khawatirkan makanya kami wakil demikian majelis mahkamah yang kami mau terima kasih baik terima kasih Pak Syed ada bukti tambahan dari pemohon nomor 4 yaitu bukti P413 sampai dengan P16 saya ulangi P413 sampai dengan P416 sudah diverifikasi dan dinyatakan saya kemudian untuk pemerintah ada bukti tambahan yaitu Pk186 sampai dengan Pk188 sudah diverifikasi dan dinyatakan saya selanjutnya untuk Kuasa Presiden ada mengatukan daftar saksi dan ahli ahli ada 9 kemudian saksi 7 kami batasi ahlinya 6 saksi juga 6 kemudian untuk sidang selanjutnya Kuasa Presiden menghadirkan terlebih dahulu 2 orang saksi silakan dipilih saksi yang yang mulia izin yang mulia izin yang mulia 103 perkara 4 yang mulia ya ya perkara perkara yang mulia sebentar satu-satu 103 yang mulia 103 yang mulia kami kami belum melihat DPR mengajukan pertanyaan tadi kepada 2 saksi apakah DPR tidak hadir dalam persidangan ini terima kasih ya tidak tidak perlu ya izin yang mulia perkara 4 ya silakan izin yang mulia tadi mohon konfirmasi kalau kami tidak salah mendengar bahwa yang mulia memberikan kesempatan untuk pihak pemerintah mengajukan ahli sejumlah 6 orang nah izin yang mulia pada persidangan yang terbuka untuk umum ini dengan segala hormat kami dari kuasa hukum pemohon 4 mengajukan keberatan yang mulia karena pada saat kami mengajukan ahli itu hanya dibatasi 1 gitu nah apa yang mendasari majelis sakin memberikan 6 orang ahli kepada pihak pemerintah seharusnya kalau misalnya kami berpikir yang mulia mohon dengan hormat saat pemohon diberikan 1 maka rasanya untuk pihak DPR dan pemerintah itu juga satu yang mulia izin mohon maaf bukan berarti untuk mengajarkan tapi mengenai kesempatan yang diberikan yang mulia jadi begini ini perkaranya kan ada 6 nah kalau misalnya masing-masing pihak diberi kesempatan 6 ahli dan 6 saksi kapal selesainya dan kenapa pemerintah dikasih 6 kan jumlah perkaranya 6 jadi masing-masing ahlinya itu menjawab satu perkara begitu begitu juga saksi ya berarti kita ingin mengkonfirmasi setiap ahli yang dihadirkan oleh pemerintah hanya untuk perkara 1 perkara 2 begitu ya artinya tidak masing-masing ahli itu tidak bisa kami elaborasi mohon petunjuknya jika ingin dikatakan untuk dihadirkan secara satu ahli dan satu pemohon secara fair jadi begini saya ulangi lagi soal nanti apakah semua pemohon semua perkara dan 6 itu bisa mengajukan nanti lihat dari urgensinya yang jelas bukan berarti dikasih 6 itu lalu ada ketidakadilan ini perkaranya kan 6 nah kalau pemerintahnya satu disamakan dengan para pemohon bagaimana untuk justru disitu ketidakadilannya kalau hanya satu-satu ya jadi nanti bisa mengajukan pertanyaan bukan berarti satu perkara untuk ahli ini terserah nanti bagaimana kebijakan majelis sakin baik yang mulia mohon dicatat saja keberatan kami yang mulia karena memang kami hanya dibatasi satu ahli kalau pemerintahan 6 ahli untuk menjelaskan seluruh perkara ya itu catatan saja yang mulia ya-ya dicatat dalam berita acara 104 yang mulia mohon izin 105 mohon izin yang mulia 105 ya silakan begini yang mulia menindaklanjuti pertanyaan dari yang barusan terkait ahli bahwa isi materi kan sebenarnya sama kemudian keterangan presiden keterangan DPR semuanya juga disatukan dalam satu keterangan yang sama semuanya jadi tidak dijawab satu orang ahli satu perkara kalau satu orang ahli satu perkara berarti apa namanya kemungkinan pertanyaan-pertanya sama dengan hari ini jadi perkara 105 menjawab ahli yang diajukan pemerintah dari 105 alangkah baiknya untuk efisiensi waktu bahwa kita juga di awal persidangan ini berjalan dibatasi untuk 60 hari kerja kalau untuk 6 ahli 6 ahli saudara pemohon ini perkara nomor 4 ya tadi kan sudah clear ini ada 6 perkara 6 perkara dan diberikan 6 ahli untuk semua permohonan 6 perkara itu nah pertimbangan kita mengapa pemerintah 6 karena kita membatasi untuk sekian permohonan yang kita gabung itu ada 6 ahli maka untuk menjaga keseimbangan atau perimbangan pemerintah kita beri juga 6 ahli kita batasi 6 ahli sekalipun pemerintah mengajukan usul 9 ahli tapi kita batasi nah persoalan nanti ahli menjelaskan perkara mana itu kan nanti kebijakannya hakim gitu apakah masing-masing perkara bisa mengajukan pertanyaan ke semua ahli itu nanti juga menjadi wilayah hakim jelas ya jadi tidak ada maksud untuk memperlakukan berbeda gitu ini semata-mata untuk memberi keseimbangan saudara pemohon kita gabung 6 perkara berarti ada 6 ahli yang hadir karena kita batasi masing-masing perkara 1 ahli nah oleh sebab itu untuk memberi keterangan pemerintah kita juga berikan kesempatan untuk mengajukan 6 orang ahli kan clear jelas ya jelas masih ada yang baik yang mulia dari perkara 4 baik izin 07 terima kasih dari perkara 4 izin yang mulia terima kasih atas penjelasannya tadi sebagaimana yang sudah disampaikan oleh rekan kami mohon untuk keberatan kami pada persidangan kali ini bisa dicatat saja dalam persidangan dan berikutnya dalam persidangan yang terbuka untuk umum ini juga kami mohonkan untuk kami bisa melakukan insagil ke MK pada hari Selasa tanggal 31 Agustus jam 9 pagi surat secara formil tertulis akan kami serahkan menyusul kepada Mahkamah Konstitusi mohon kesediaannya dari panitra pengganti yang mulia jelas kita kabulkan silahkan soal meminta MK mencatat keberatan saudara jangankan keberatan batuknya saudara juga terekam semua disini tidak usah khawatir kalau soal itu saudara batuk ngobrol-ngobrol disitu muncul juga di dalam rekaman risalah persidangan jangan khawatir kalau itu terima kasih yang mulia yang mulia perkara 107 mohon izin yang mulia perkara 107 107 ya silahkan tadi yang mulia sudah memutuskan 6 orang ahli dari pemerintah dan untuk persidangan berikutnya ada 2 dulu yang diperiksa apa diminta keterangannya pertanyaan kami yang mulia satu bagaimana esensi tentang 60 hari kerja untuk memeriksa dan memutus perkara ini itu terhitung dari mana karena kalau dilihat dari keputusan majelis hakim yang mulia besok ada 2 minggu depan itu persidangan berikutnya ada 2 orang ahli berarti sisanya ada di pertemuan berikutnya itu yang pertama terus yang kedua yang mulia kami memohon akan dalam persidangan ini dapat dipastikan apakah 6 orang saksi apa apa namanya ahli-ahli yang datangkan oleh pemerintah ini bisa dipertanggakan oleh para pemohon bukan dalam persidangannya nanti agar tidak rancu yang mulia terima kasih hanya itu terima kasih atas waktu dan tempatnya izin yang mulia pemohon nomor 6 pemohon nomor 6 silakan nomor 6 yang mulia terima kasih atas waktunya sama tadi dengan pemohon nomor 4 kami juga menyampaikan keberatan kalau misalnya dari pemerintah itu diberikan 6 orang ahli yang mulia karena kan kalau kita lihat dari sisi para pihak sebenarnya pemerintah itu satu pihak sendiri kalau kami kan memang 6 orang 6 pihak yang berbeda jadi mohon sekali lagi yang mulia bisa dipertimbangkan untuk ahli dari pemerintah agar bisa dibatasi terima kasih yang mulia terima kasih Pak Ketua ini untuk pemerintah ya mohon dicatat tadi sudah disampaikan Pak Ketua ada 6 ahli yang disampaikan mungkin di sidang berikutnya nanti akan disampaikan Pak Ketua berapa orang yang akan hadir tapi tolong pemerintah diatur sedemikian rupa agar jelas klaster ahli yang pertama bicara apa ahli yang kedua bicara apa ahli yang ketiga bicara apa jangan kemudian terjadi perhimpitan keterangan untuk menjelaskan soal-soal yang sama ini karena mayoritas kan ahli hukum tata negara jadi diatur betul oleh pemerintah ahli A mau bicara isu apa ahli B bicara isu apa dan segala macamnya agar nanti lebih mudah untuk mendalaminya itu satu yang kedua terkait dengan apa namanya pertanyaan yang diajukan tadi oleh para pemohon soal 6 ahli sudah disampaikan tadi soal waktu 60 hari tadi menyelang sidang kita sudah membahaskan membahas tapi memang belum 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 tuntas karena apa jadwal sidangnya sudah ketemu kita mau menghitung 60 harinya itu dari mana karena secara faktual setelah sidang sekali dibuka kemudian kan ada libur tidak ada kegiatan di mahkamah sampai 3 minggu dan nanti akan kami sampaikan bagaimana cara menghitung soal PPKM kemarin jadi itu nanti akan ada penjelasan dari mahkamah tapi yang paling penting pemohon harus memahami kami menyebut 16 hari itu sebetulnya kalau dibaca dalam konteks putusan yang sebelumnya itu sebagiannya sudah tidak terpenuhi tapi ini harus Anda baca pemohon baca dalam semangat untuk mempercepat penyelesaian uji formil syukur-syukur bisa terpenuhi 60 hari itu dengan menentukan batas mana dimulai tapi kalau tidak harus Anda lihat dalam semangat untuk mempercepat proses penyelesaiannya nah itu itu yang kedua yang ketiga ini khusus untuk kuasa pemohon nomor 6 Anda tadi menyerahkan ada menyerahkan bukti tambahan tapi belum ini baru dalam bentuk apa namanya bahan skenan belum bukti asli tolong nanti bukti aslinya itu disampaikan ke kepanitraan yang kuasa pemohon 6 nah terakhir kepada pemerintah pemerintah menyampaikan keterangan tambahan ini ada tabel apa namanya matrix lima halaman ini itu ada beberapa poin yang di ada di halaman kedua halaman ketiga dari matrix itu itu ada yang pasal yang dicoret coret itu itu tolong ditambah penjelasan itu ada di klaster apa karena ini kan tebal sekali ya tolong nanti ditambahkan lagi dilengkapi satu apa satu kolom lagi di belakangnya yang diubah ubah itu semua yang diperbaiki baik tanda baca huruf dan segala macamnya termasuk di matrix penyempurnaan itu itu di klaster mana semuanya klaster mana halaman berapa nah itu satu lagi pemerintah baru menyerahkan naskah yang versi 812 kami mohon juga naskah-naskah lain yang pernah disebutkan sebelumnya itu diserahkan jadi ini kan apakah memang berbeda halaman atau ada soal-soal lain yang berbedakan itu harus kami pastikan nah tolong pemerintah bisa melengkapi itu untuk memberikan pemahaman komprehensif kepada kami di makamah konstitusi terima kasih Pak Ketua saya menambahkan Pak Ketua ya silahkan yang mulia terima kasih Pak Ketua jadi begini ya pemohon pemerintah dan DPR kalau hadir kemudian ini DPR tidak hadir yang pertama tadi ada pertanyaan mengenai DPR kok enggak bertanya DPR memang disini izin tidak hadir ketidakhadiran DPR atau DPR juga tidak bertanya itu tidak ada masalah jadi tidak diharuskan ya berdasarkan pasal 54 itu bisa saja sebetulnya mahkamah bisa memutus tanpa mendengar semuanya itu bisa jadi patoannya begitu itu yang pertama kemudian konstruksi dari perkara penanganan perkara di mahkamah itu begini satu pemohon satu perkara kalau pemerintah juga sama pemerintah hanya satu itu tetapi pemerintah menghadapi enam perkara ini sehingga mahkamah melalui kepanitraan kepada pemerintah itu menyampaikan ini untuk efisiensi penanganan perkara digabung menjadi satu jadi pemerintah punya hak untuk menjawab memberi keterangan kepada keenam-enamnya perkara ini tapi bisa saja pemerintah hanya menjawab satu kali tapi di dalam surat kita misalnya ada perkara tambahan baru kita nanti akan menyampaikan kepada pemerintah apakah pemerintah itu akan menambahkan keterangan baru untuk menambah dalam perkara yang tambahan ini atau tidak sehingga dalam konstruksi itu misalnya pemohon 104 juga dijawab oleh pemerintah perkara 107 itu juga dijawab pemerintah sehingga dengan konstruksi yang demikian itu pemerintah bisa mengajukan sesuai dengan jumlah apa yang diajukan oleh pemohon jadi bukan pemerintah itu satu bukan begitu kita bayangkan misalnya kita split pada perkara 104 104 dijawab pemerintah ahlinya bisa dua 104 pemerintah juga bisa mengajukan dua pada perkara 107 mengajukan ahli dua pemerintah juga bisa mengajukan dua begitu jadi anda harus tahu bukan dalam arti digabungnya digabungnya ini itu kemudian pemerintah hanya satu pemerintah bisa saja jawabannya atau yang lain sesuai dengan apa yang diajukan oleh pemohon nanti di dalam mekanisme tanya jawab misalnya tadi sudah disampaikan oleh ketua pemerintah besok mengajukan ahli sejumlah itu tetapi hanya disetujui supaya ada keseimbangan untuk menjawab perkara yang jumlahnya enam itu maka disini diajukan sembilan ahli maka majelis hanya menentukan enam saja yang boleh didengar kemudian juga nanti saksinya berapa yang didengar juga hanya sejumlah perkara ini begitu untuk keseimbangan kemudian nanti di dalam mekanisme pada persidangan yang akan datang pemerintah itu mengajukan dua ahli ahlinya itu kita dengar dua-duanya tapi semua dari pemohon itu boleh memperdalam kepada dua saksi itu jadi itu keseimbangan dalam konstruksi perkara yang digabung itu begitu jadi sebetulnya keseimbangan keadilan itu diberikan oleh mahkamah mahkamah tidak menganak emaskan misalnya atau menganukan pemerintah itu tidak tapi dalam rangka apa yang tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Sadi dalam rangka untuk efisiensi penanganan perkara mempercepat penanganan perkara tapi tadi kita katakan kalau begitu bisa 60 hari atau tidak dalam perkara PUU itu kita berusaha se-efisien mungkin se-efektif tapi kita tidak bisa membatasi keinginan para pihak dalam hal tertentu itu kita bisa membatasi misalnya saja nanti kebanyakan pemerintah kalau pemerintah sudah mengajukan ahli di bidang klaster hukum tata negara ya yang lain ahlinya kalau yang di bidang tata negara juga enggak usah kita dengar lagi itu kita anggap cukup juga bisa itu adalah konstruksi penanganan perkara PUU di mahkamah sesuai dengan undang-undang dan sesuai dengan PMK mahkamah konstitusi terima kasih Pak Ketua saya kembalikan jadi begitu ya udah jelas tadi walaupun dibilang jawabannya satu pemerintah tapi perkaranya kan beda dalil-dalilnya beda jadi setiap perkara kan dalil jawabannya daripada kuasa presiden atau pemerintah jadi sudah clear yang mulia mohon izin 107 satu pertanyaan saja yang mulia tadi dikatakan untuk efisiensi itu satu ahli itu kalau bisa itu cuma satu klaster saja nah kalau untuk itu bisa kan di dalam persidangan ini diperjelas dan dipertanyakan ke pemerintah nanti ahli-ahli yang akan dikatakan itu dalam paster apa saja terima kasih yang mulia begini ya saudara pemohon ini barang belum jelas anda sudah minta kan itu agak repot orang pemerintah aja belum tentukan minta 9 kita kasih 6 kan harus berunding dulu pemerintah apa yang mau dibicarakan nanti kita lihat di sidang berikutnya makanya kita menganjurkan pemerintah kalau bisa ahli itu jangan berhimpitan keterangannya itu prinsip dasarnya nah itu mereka yang mengatur nanti bagaimana kami mau menyampaikan sekarang klaster apanya jadi 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 tolong dipahami juga yang seperti itu terima kasih Pak Ketua baik jadi kalau tadi saya matakan untuk sidang berikutnya dua orang ya sekarang tiga orang ya dengan catatan untuk kuasa presiden ahli yang yang dihadirkan supaya CV dan keterangan tertulis dari masing-masing ahli supaya diserahkan paling tidak dua hari sebelum hari sidang sedangkan sedangkan untuk kemudian kalau ahlinya dari kampus harus dilampirkan surat izin dari universitas dari kampusnya untuk sidang berikutnya di tunda hari kamis tanggal 2 September 2021 jam 11.00 dengan agenda mendengar keterangan ahli dari presiden cukup ya dengan demikian sidang selesai dan ditutup hadirin dimohon berdiri yang mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan hadirin disilahkan duduk kembali hadirin yang kami hormati demikianlah persidangan untuk perkara nomor 91 103 105 107 PUU 18 Romawi 2020 dan perkara nomor 4 dan 6 PUU 19 Romawi 2021 telah selesai sidang lanjutan akan dilaksanakan pada hari Kamis 2 September 2021 pukul 11 waktu Indonesia Barat hadirin yang kami hormati sidang berikutnya akan dilaksanakan pada pukul 13.30 menit waktu Indonesia Barat untuk perkara nomor 38 PUU 19 Romawi 2021 terima kasih selamat siang terima kasih Terima kasih.